Selamat siang dan selamat bergabung di workshop jurnalis yang dipersembahkan oleh Environmental Justice Foundation atau EJF Yang didukung oleh Environmental Reporting Collective atau IRC serta Tempo Institute Workshop ini juga didukung dengan baik oleh Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs of the US Embassy Jakarta Workshop yang dihadirkan oleh EJF ini terdiri dari 5 seri workshop online yang mengupas berita dan liputan seputar kejahatan lingkungan di Indonesia dan juga wilayah sekitarnya Dan nantinya secara total akan ada 4 jurnalis terpilih yang masing-masing akan mendapatkan story grant untuk melakukan investigasi lapang terhadap kejahatan lingkungan di Indonesia Dan teman-teman jurnalis juga kami persilahkan untuk mengikuti sesi workshop ini sebanyak-banyaknya Dan Anda bisa memperoleh satu kali kesempatan untuk ikut pitching ide liputan sesuai dengan pilihan Anda sendiri Dan keempat jurnalis yang terpilih nantinya juga akan mendapat mentoring untuk melakukan investigasi atau liputan pemberitaan dan mentoringnya ini akan diberikan dari Tempo Institute dan juga EJF Dan saat ini teman-teman semua sedang mengikuti workshop seri kedua yang mengangkat tema IUUF atau Illegal Unreported and Unregulated Fishing dan Rantai Pasok Produk Hiu dan Pari Workshop ini dibagi menjadi 3 sesi kegiatan Sesi pertama adalah seputar peningkatan pemahaman dan penggalian materi Sesi kedua merupakan sesi pembekalan Dan sesi ketiga adalah presentasi dan penilaian hasil tulisan Dan workshop ini juga akan berlangsung selama sekitar 2 jam ke depan sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat Dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan jurnalis yang sudah hadir pada workshop siang hari ini Perkenalkan saya Ines Nirmala dari KBR Dan workshop ini secara online juga bisa disaksikan lewat Youtube di channel Berita KBR Selamat siang juga bagi Anda yang mengikuti webinar ini lewat Youtube ya Dan selamat siang untuk teman-teman yang sudah hadir lewat Zoom Baik Kita akan langsung saja masuk ke materi yang akan disampaikan oleh para pembicara kita Ada 3 orang pemateri atau pembicara yang sudah hadir di workshop siang hari ini Tapi sebelumnya saya ingin membicarakan dulu sedikit tentang investigasi yang dilakukan oleh IJF Nah berdasarkan investigasi yang dilakukan IJF Kapal penangkap ikan yang menangkap tuna dan juga spesies tertunaan lainnya Mereka ini juga terlibat dalam penangkapan hiu Baik sebagai tangkapan sampingan atau bycatch Atau juga memang mereka terlibat untuk menangkap hiu sebagai target sasaran mereka Laporan IJF selama 3 tahun terakhir telah mendokumentasikan perburuan hiu Yang siripnya diambil dalam keadaan hidup dan kemudian sisa tubuhnya dikembalikan ke laut Dan legalitas penangkapan hiu ini juga bervariasi ya Berdasarkan bendera kapal atau Regional Fishery Management Organization Yang berlaku pada kapal penangkap ikan tersebut Dan memang di banyak negara perburuan hiu ini adalah hal yang ilegal Nah membicarakan tentang Indonesia sendiri yang terletak dalam lokasi yang disebut sebagai Segitiga Terumbu Karang Wilayah Indonesia ini sangat kaya akan fauna laut khususnya berbagai jenis spesies hiu Ada sebanyak 117 spesies hiu dan 101 spesies pari manta telah diidentifikasi di perairan Indonesia Tapi berdasarkan data dari FAO atau Organisasi Pangan dan Pertanian Indonesia juga adalah negara penangkap terbesar hiu dan diperkirakan sekitar 40% hiu terancam punah Dan membuat Indonesia sebagai negara dengan resiko kepunahan tertinggi di dunia Baiklah kita akan membahas lebih dalam seputar tema kita pada hari ini Yang membahas seputar IUUF, Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Serta rantai pasok produk hiu dan pari Sesi workshop ini juga menghadirkan tiga pembicara dari tiga organisasi berbeda Yang terkenal dengan keahlian dan pengalaman investigasi mereka Dalam memerangi IUUF dan perdagangan ilegal produk hiu dan pari di seluruh dunia Langsung saja kita sapa ketiga pembicara kita Yang pertama ada kita sapa yang jauh dulu nih ya Yang bergabung dari Austria Yaitu Simon Niedermuller Regional Project Manager at WWF Halo Simon, how are you? Halo, good afternoon everyone. My pleasure to be here Yes, we are ready and looking forward for your presentation Oke, selain itu narasumber kita berikutnya adalah Agus Mawan dari Mongabay Indonesia Selamat siang Mas Agus Siang, siang Apa kabar Mas Agus? Baik, baik Iya, kita nanti juga akan mendengar dan berbagi pengalaman dengan Mas Agus ya Senang sekali bisa bergabung dari sini Selanjutnya narasumber kita adalah Benaya Simeon Shark Specialist Fisheries Resource Center of Indonesia IUCN SSG Member Halo Benaya, apa kabar? Selamat siang, terima kasih sudah diundang Kabar baik tapi grogi Waduh, pastinya banyak hal yang bisa dibagikan oleh Benaya kepada teman-teman jurnalis di sini ya Nah, sebelum kita masuk ke sesi pemaparan Saya juga mau mengingatkan dulu kepada teman-teman Tentang peraturan workshop ini Kami memohon kepada peserta workshop untuk mengisi link absensi dan juga pretest yang sudah dibagikan Teman-teman sudah mendapatkan link absensi dan link absensinya ini ada di kolom chat Serta sebelum workshop ini juga sudah diberikan link pretest, mohon diisi ya Serta peraturan workshop lainnya juga bisa dibaca di layar Anda Jika Anda telah mendaftar Harap hadiri semua sesi sebagai bagian dari kegiatan workshop ini Dan juga kami minta untuk menghormati setiap pendapat yang disampaikan dalam workshop Saat Anda bergabung di dalam workshop Pastikan untuk menonaktifkan microphone dan kamera Kecuali pada saat nanti sesi diskusi ya Mohon diaktifkan microphone-nya untuk bertanya atau berdiskusi langsung dengan pembicara kita Dan pastikan nama Anda seperti yang tertera pada daftar peserta Dan juga dengan jelas menyebutkan nama dan organisasi Jadi mohon namanya di zoom ini diganti menjadi nama Anda Kemudian nama dari media Anda Dan jika memiliki pertanyaan atau ingin berkomentar Silakan gunakan fungsi raise hand Atau bisa diketikan juga pertanyaannya di kolom chat Dan kita nanti akan berikan sesi Q&A juga untuk teman-teman Dan jika diundang oleh moderator untuk mengajukan pertanyaan atau berkomentar Maka silakan saja langsung aktifkan kamera dan microphone Anda Baik sebelum kita masuk ke sesi pemaparan dari para narasumber Sekarang kita berikan kesempatan untuk foto bersama terlebih dahulu ya Baik teman-teman silakan diaktifkan terlebih dahulu kameranya Karena kita mau mengajak foto bersama pada permulaan sesi workshop ini Oke silakan diaktifkan kameranya Ya baik Terima kasih yang sudah mengaktifkan kamera kita foto 3, 2, 1 Ya sudah Siap Selanjutnya kita akan mengawali sesi workshop ini Dengan mendengar kata sambutan Dari Deputy Director and SEA Project Manager AJF Yaitu Dominic Thompson Kepada Dominic kami persilahkan untuk memberikan welcome remark bagi workshop siang ini Thank you very much Ines and thank you KBR for hosting today And for the introduction to this session So my name is Dominic Thompson And I'm the Deputy Director and Project Manager for the Environmental Justice Foundation Based in Bangkok Managing the Thailand and Indonesia campaigns And I'd also just like to say thank you again to our speakers today Simone, Agus and Benaya for joining us today It's a pleasure to meet you Thank you very much for being here So yes welcome to the second workshop in our exciting series on journalist capacity building So this series as Ines has explained is a really exciting new project from EJF And it's all about trying to enhance journalist capacity to report on environmental crimes And this project is funded by the Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs Of the US Embassy in Jakarta So thank you very much for their support I'd also like to say thank you very much for our partners as well The Environmental Reporting Collective, KBR and Tempo Institute For all of their support in making these workshops happen And also for planning and executing the field investigations That will make up part of this project as well So if you were here for our first set of workshops a couple of months ago You will remember that we focused on the issue of illegal unreported and unregulated fishing And also the issue of transparency in tackling this very endemic problem My colleague Max Schmidt, for example, spoke about how a lot of illegal fishing operators Will exploit these gaps in transparency in fishing To escape authorities, escape enforcement And to smuggle illegally caught seafood And other charismatic species such as sharks Past the authorities and make sure that they don't get caught So we also talked about how environmental crimes such as illegal fishing Are very closely connected with human rights issues And so I think that now this workshop will build on what we learned In the first set of workshop sessions that we had a couple of months ago And now add on a new component Which is this element of focusing in on sharks How they are caught How those products are smuggled and traded And where they are actually consumed across the world I won't go into too much of the detail As I know that our speakers are much more expert on this subject than me But just in our own experience from talking to crews from Taiwanese, Chinese and Korean We have seen the scale of the shark catching, finning, and then disposal of shark bodies at sea So we've got photo evidence, we've even got video evidence showing this practice being conducted at sea And then these products are often traded, smuggled And then sent to countries across East Asia for consumption And Indonesia is in fact one of the largest fishing nations for sharks And so it's really contributing to this global trade of shark and ray products So it's very important now that we try to raise awareness of these issues Both at home in Indonesia But also in countries where these products are traded through Such as Singapore And indeed Thailand And then also in countries where these products are consumed Such as China, Taiwan, and other East Asian countries So thank you again for all being here And please do make the most of these sessions this week By making sure that you stick to each of the sessions that we have available Today and tomorrow We've got a great lineup of speakers Both today and tomorrow So please do stick around for both sessions And I'd also say that Please take this opportunity to ask questions Because the experts that we have today Will truly be able to answer any of your questions You have related to either illegal fishing Or the trade of shark and ray products I'll stop there And hand it back over to Ines To kick off the rest of the workshop Thank you everyone again for being here Ya, terima kasih Dominic Thompson Deputi Director dan SEA Project Manager Environmental Justice Foundation Sudah memberikan kata sambutan untuk kita semua Nah teman-teman Bagi Anda yang ingin mendengarkan dalam bahasa Indonesia Silahkan diaktifkan fitur interpretation Di situ Anda bisa pilih bahasa Indonesia Untuk mendengarkan seluruh workshop ini Yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Nah sekarang kita langsung saja Melanjutkan ke sesi pemaparan Dari para pembicara kita Ada tiga orang pembicara di sini Yang akan masing-masing diberikan waktu Sekitar 15 menit untuk menyampaikan pemaparan mereka Dan yang pertama Sesi pemaparan akan diberikan kepada Simon Niedermuller Regional Project Manager Di WWF Nah langsung saja ya Kita dengarkan dan kita beri kesempatan Untuk menyampaikan materi kepada Simon Niedermuller Thank you very much Ines Very quick question Will you share my screen Or should I share my screen Yes we can share your slide From our studio Okay excellent Okay thank you very much First of all I would like to say thank you for the invitation It is a real pleasure to be here Thank you KBR for the organization Thank you EJF for the invite My name is Simon Niedermuller I am an Austrian national But I'm working for WWF Mediterranean As a regional project manager We have very recently in the summer Launched a report On the shark and ray meat network Next slide please So why did we do this Why did we focus on this As I see this is the second session On the topic of sharks I am sure you have already Listened to some other speakers Talking about the conservation status And the number of threatened species Actually the numbers that I included in this slide I have already worsened Since I have prepared this presentation I don't know if you have seen The new publication yesterday So we are now at one third of threatened species There's a figure that is doubled since 2014 And there is the number of species That is endangered or critically endangered That has tripled This also means that Some of the population Have declined by more than 95% So this is mainly due to overfishing Which is the biggest threat of species We have started to look into meat trade Because some of the countries That we are working with In the Mediterranean Are actually important markets But we wanted to look at this globally Since we are talking about Very global trade All kind of seafood Is part of A part of the most traded commodity As seafood trade networks Are typically very complex And very diverse So we wanted to understand What is actually happening With shark meat Next slide please So as I said It's really time to act We tried to include here A little graph to showing That we are talking about Very, very ancient species That our oceans depend on So it's very important To have sharks and rays Who have multiple roles in the environment Some of them as top predators But also very different roles Such as for example Mixing the nutrients That are in the water column Acting as intermediate actors In the food chain Acting as species That structure the environment Such as sand habitats So it's really now The time to act To avoid That we're going to lose Many of these species That exist actually As long as Longer than dinosaurs Next slide please So one of the first results That we wanted to see Is how big is actually The overall trade value So this is only the Yes for the interpreters If I am too fast Please let me know So that I can try to Slow down the speed of speaking And what we saw Is that the overall value Of the meat trade Is actually bigger Than the fin trade Which came as a first surprise As there is very often The narrative of shark fin trade That is dominant in media And the other result Was the really high complexity Of the network So we already expected A complex network But it was even more complex And opaque Than we expected it to be And you can see here The really high number Of connections Between different countries On this right side Mandala kind of graph You can see on the bottom The red circle This goes around Indonesia You see that Indonesia Is one of the countries That is really at the center Of this international trade Next slide please So we collaborated For this report With a university in Spain And researchers That are actually specialized On graph theory Graph theory Is a mathematical study Of networks And how elements Interact in a network We wanted to do this In order to understand Who is really A keystone actor In this network Where is the biggest influence To be found And how can someone Also prioritize To focus conservation action Control action Policy action And for this There are several Measures that can be run This kind of analysis They are called Indegree Outdegree Strength Betweenness Eigenvector There are many more But those were the ones That the researchers Focused on And in the report We have actually presented Two Strength and Inbetweenness And you will find More detailed description If you go to our report In this presentation I'm going to show Strength and Inbetweenness So strength is mainly The number of connections So the more connections You have The higher the strength Of a country will be And the second one Is betweenness And betweenness Shows how much You are a bottleneck For example Or how much You are a trade funnel For other countries So those Countries that have A high betweenness These countries Are the countries That are very influential If you change something In these countries You will change More in the network Than with countries That have a low Betweenness Next slide please So we focused On two categories Sharks and race So looking at race Was also something Very important Because it has not yet Been done frequently And here you see Classic values in trade So this is really The volume In a report You will also find The value And you can see Which of those countries Are the most important One So one Is very important That is Spain But you can see That other countries In other regions Of the world Are also very important As we are talking About an international trade You can also see That the number Of export links Per country And import links Are comparably high Next slide please So here I apologize For the resolution It's more clear In the full report This is the Graph that shows The strength So it shows The number of connections So the bigger And the darker The dot here You see the higher Number of connections If you look at the mass Or the kilograms And you can see That for shark meats In particular You have some Traders that are Very dominant Like Spain And Portugal And then you have Some very dominant Trade links That are singularly So they have A really strong Flow Like Uruguay And Brazil But you can also see That some of the countries Are very important In Asia And these include Singapore Indonesia Japan China Hong Kong Next slide please So here Now you see The betweenness So the betweenness Here shows A very different picture And this was Why we were Quite interested In this value Also Because it really Shows who acts As a trade funnel So who is A connector That is very strong And here The picture Looks very different And you can see That countries Like Singapore Become more dominant You can see A flow From Japan To Indonesia That is important Japan becomes Almost equally important As Spain And China Is also very important Next slide please So for race The picture Is quite different You have Some really Strong exporters That are Much more Strong In comparison To other countries Like Argentina And then you have Very strong Importers Like Korea Which is by far The most important Importer And you will see That in the top Traders Here Indonesia Becomes Even more important In meat Than For sharks So it's number Four In exporters But it also Shows one Of the most Important trade Flows Which is between Indonesia And Malaysia Next slide please So here Again You see First The strength So this has To do With the number Of connections And the volume That is being Traded And you can See this Very Very strong Trade Link Between Argentina And Korea But you can Also see Some very Interesting Pattern That you Couldn't See With the Normal Analysis And this Is between US And Korea Next slide Please And here Very surprisingly You see That for Ray How important Indonesia Becomes So they Are a Very Important Trade Link That means That if You For example Improve Controls In Indonesia You might Be able To have A really Big Influence On some Of the Network Parts And this You just Couldn't See If you Would Just Look On the Volume That is Being Traded Or just On the Number Of Countries That Indonesia Trades One Important Thing To Bear In Mind That Here We Are Just Talking About The Product That Is Being Traded So It Does Not Concern The Number Of Shark Meat And Ray Meat That Is Being Fished And Consumed In Indonesia Domestically Which Might Also Be Considerable Next Slide Please So If Possible Ines If We Could Click On This Link To Do A Very Quick Demonstration Because One Kita Klik Dulu Ya Link Yang Satu Ini Yang Diberikan Oleh Simon Coba Kita Lihat Oke So What Is Available Is A Shiny Application That Actually Would Allow You To We Try To Enter Website Side From Your Link We Try From Our Producer Is Trying To Jump To The Link Excellent So We Used Comtrade Data That Are Available Publicly You Can Also Share It From Your Screen If You Will Yes I Can Try That So I Simón Can You See The Screen Yes So This Is The Shiny Application Under This Link It Is Available To You It Has Configuration Panel Which Actually Allows You To Select The Category Race Or Sharks It Allows You To Select Mass Or Currency And Then It Allows You To Choose A Date Range From Countries From The Years But Then Also The Measure Here So You Have These Different Measures Between Us And Strength And Then You Have The Different Trade Categories Here You Will Also Find Fin So This Is Important If You Are Working On The Topic Of Shark Fin Trade You Will Find All These Categories And You Can Select Them And The App Will Show You The Results And It Will Also Show You The Top Exporters And The Flows Between Importers You Also Have Readme Here That Gives You The Definition Of This Kind Of Analysis It Gives You Country Names And Iso Codes And We Are Also Very Happy To Receive Any Kind Of Feedback From You Regarding This Application In Order To Improve It In The Future So I'm Going to Stop Sharing To Just Go Back To My Last Slide Okay Kami Akan Lanjutkan Untuk Share Screen Dari Studio Ya So The Recommendations That We Draw Out Of This Finding Is So First Of All We Also Wanted To Draw The Attention On Shared Needs Which Is Usually Not Part Of The Narrative Of Global Media And The Understanding Of What Might Threaten Sharks And Rays So It's Really Important To Understand That They Are Threatened By Over Fishing And This Really Also Includes The Use Of The Myth That Should Be Sustainable Trace 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 And Under Legal And Transparent Trade We Included The Example Also Of The Kind Of Products That You Find Which Is Very Often Also Difficult To Recognize As Shark Or Remake As It Can Be A Stew It Can Be Fish And Chips It Can Be Cevichos Or Omelettes Where The Product Is Being Used You Have A Consumer Recommendation Here Which Is That A Consumer Should Avoid To Buy Or Eat Shark Or Red Product Unless They Are From Sustainable Or Traceable Sources And That Very Few Products Currently Would Be Available On The Market To Meet This Requirement But I Also Need To Say That This Is Of Course Addressing Consumers And Areas Where There Is No Food Security Concern We Have Recommendations In More Detail In The Report On States And Territories To Support Recovery Plans For Shucks And Rays To Support Legislation And Implement This Legislation To Harmonize Lending Market And Trade Categories Is A Very Big Issue For Transparency And This Also Very Often Hinder Controls That What Is Landed As One Category Is Not Marketed Or Traded As Another Category And So It's Very Difficult To Have Trace Ability To Support National Plans Of Actions To Strongly Support Collaboration Between Authorities This This Is Typically Authorities From Fisheries At The Same Time They Are Not Collaborating With Authorities That Are Responsible For Environment But Then Also The Authorities That Are Responsible For Health And Sanitary Measures On Markets And If There Is A Lack Of Collaboration It Becomes Very Often A Waste Of The Very Poor Available Resources For Controls And This Is The Next Recommendation To Support Control Monitoring And Surveillance On The Water But Also At Landing And Also On The Markets To Support More Detailed Tariff Codes And One Important Recommendation Is Also Those Products Are Very Often Fished As So-called Bycatch Whereas They Are Really Products That Are Being Marketed That Are Being Counted In So There Really Needs To Be Proper Management Even Though They Will Not Be The Majority Of The Catches In A Specific Fishery Last But Not Least The Trade And Supply Chain Actors For Them It's Really Important To Improve Transparency And Traceability They 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 Critical To Ensure Legality To Allow Management And Really At The Core Of Any Claim Of Potential Sustainability There Are Best Practice Guidances Around From CITES And Traffic That Should Be Followed That For This High Risk Product Are Very Crucial Next Slide Please So I Would Like To Thank You For Your Attention I Have Included The Reference I Very Happy To Share Any Links I Also Really Invite You To Follow At WWF Sharks On Twitter For Example For The Latest Press Releases And News And I Very Happy To Answer Any Questions That You Might Have Thank You Very Much For Your Attention Terima Kasih Banyak Simon Niedermuller Regional Project Manager WWF Yang Sudah Memberikan Kita Insight Seputar Meat Network Dari Hiu Dan Pari Sudah Di Informasikan Lewat Presentasi Tadi Seperti Apa Jaringan Perdagangan Global Dari Hiu Dan Pari Ini Dan Ternyata Indonesia Termasuk Top Exporter Dalam Hal Ini Dan Itu Sebenarnya Hal Yang Sangat Disayangkan Nah Teman-teman Yang Mengikuti Webinar Ini Anda Juga Bisa Mengajukan Pertanyaan Kita Buka Sesi Q&A Silahkan Menuliskan Pertanyaan Anda Lewat Kolom Chat Atau Atau Nanti Bisa Bisa Langsung Raisen Ketika Sudah Masuk Sesi Diskusi Dan Juga Silahkan Mengisi Terlebih Dahulu Form Kehadiran Yang Dibagikan Lewat Chat Bisa Langsung Diisi Form Kehadiran Anda Untuk Absensi Dan Webinar Siang Hari Ini Juga Bisa Disaksikan Lewat Youtube Di Channel Berita KBR Sekarang Langsung Saja Kita Lanjutkan Kepada Pemaparan Dari Pembicara Kita Berikutnya Yaitu Agus Mawan Dari Mongabay Indonesia Mas Agus Sudah Siap Ya Suaranya Jelas Mas Tapi Mungkin Ada Sedikit Noise Kedengerannya Ini Sekarang Sudah Lebih Jernih Mas Mas Agus Waktunya 15 Menit Untuk Menyampaikan Pemaparan Silahkan Halo Selamat Siang Semoga Semoga Sehat-sehat Di kondisi Pandemi Sekarang Nah Saya mungkin Lebih ke Bagaimana Melihat Rancidagang Hiu Nah Saya Saya kebetulan Tinggal Di Sulawesi Selatan Di Makasar Liputan Saya Kemarin Soal Perdagangan Hiu itu Berada Di Sulawesi Barat Dan Sulawesi Selatan Lagi-lagi Tanggal 2 Juli 2019 Mengabai Menurunkan Berita Ini Seri Pertama Soal Liputan Hiu Yang Tampil Di layar Ini Seri Kedua Menyoal Rancidagang Hiu Oke Nah bagaimana Alur Rancidagang Hiu itu Tapi Sebelum itu Coba Nah Apa saja Produk Hiu Nah Yang saya Temukan Selama Liputan Yang saya Temukan Itu adalah Tentu Sirip Lalu Daging Nah Khusus Di Sulawesi Selatan Sekira Juga Ada Perdagangan Hiu Yang Dijual Nah Ini Biasanya Dikirim Ke Singapura Mungkin Untuk Aquarium Tapi Kemarin Liputan Saya Hanya Fokus Di Sirip Dan Daging Nah Target Spesies Hiu Di Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat Tentu Ini Ini Ada Sebutan Lokal Di Foto Paling Kanan Ini Itu Hiu Biru Dibilang Kalau Di Disini Di Sulawesi Barat Dia Punya Julukan Hiu Inul Seorang Penyanyi Dangdut Di Indonesia Lalu Di Sampingnya Yang Sementara Di Ada Anak Kecil Main Di Atas Itu Hiu Macan Lalu Hiu Martil Ini Ditemukan Saya Ambil Fotonya Di Tempat Pelelangan Ikan Potere Di Makasar Ini Saya Tidak Sempat Tanya Nelayannya Hiu Martil Ini Berasal Dari Perairan Mana Karena Saya Tau Di Selatan Kasar Tidak Ada Hiu Martil Lalu Di Samping Ini Hiu Lanjaman Yang Sudah Pasir Dan Ini Hiu Perawat Pasir Nah Dalam Dalam Tapi Walaupun Semua Di Indonesia Ada 117 Jum Ada 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 Yang Tidak Boleh Disangkap Nah Itulah Yang Kemarin Fokus Liputan Saya Ambiguitas Perlindungan Hiu Di Indonesia Nah Ini Diatur Oleh Pemerintah Indonesia Sebelumnya Ada Permen KLHK Lalu Sekarang Kan Sudah KKP Sudah Menjadi Autoritas Manajemen Pengelolaan Ikan Di Indonesia Nah Ini Perlindungan Hiu Di Indonesia Ada Dua Nanti Mungkin Dia akan Dijelaskan Ada Ada Perlindungan Penuh Seperti Hiu Paus Lalu Yang Terbatas Ada Hiu Perontok Termasuk Pari Juga Nah Ini Itu Berdasarkan Dari Lampiran Cites Lampiran Satu Diatur 2019 Waktu KKP Telah Menteken Peraturan 2018 KKP Teken Peraturan Pada Juni 2019 Tata Pemerintah Mereka Mengklaim Bahwa Dari Permen Ini Di Dalam Ini Diatur Kuota Tangkap Jadi Kuota Tangkap Maksudnya Di Perairan Ini Dalam Periode Kewastu Tertentu Spesies Hiu Tertentu Itu Dibatasi Penangkapannya Jadi Kata Pemerintah Permen Ini Sudah Mengklaim Bahwa Penurunan Penangkapan Hiu Sudah Menurun Ada Piramida Industri Hiu Saya Melihat Perdagangan Perdagangan Hiu Ini Seperti Piramida Di Dasar Piramida Itu Ada Nelayan Nelayan Sampingan Atau Beket Ada Juga Nelayan Yang Memang Khusus Melaut Hanya Untuk Memancing Hiu Di Atas Nelayan Ada Pengumpul Kecil Ini Biasa Bermain Di Lokal Di Regional Lalu Ada Pengumpul Besar Ini Biasa Bermain Nasional Lalu Paling Atas Adalah Pengumpul Sektoran Ataupun Produsen-produsen Kosmetik Atau Farmasi Yang lain Nah Jika Dilihat Jika Dilihat Dari Piramida Ini Coba Next Nah Next Ya Jika Dilihat Dari Dari Atas Ke Bawa Peran Mereka Semakin Kensing Jadi Tanpa Nelayan Di Atas Justru Runtut Tapi Tanpa Konsumen Juga Pasti Mereka Ini Tidak Ada Ini Nah Bagaimana Alurnya Jadi Ini Seperti Seperti Mendongeng Di Laut Ada 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 Hiu Hiu Bermain Hiu Hiu Merawat Anak-anaknya Hiu Mencari Ikan Lalu Datang Nelayan Nelayan Baked Yang Ke Laut Hanya Menangkap Tuna Atau Menangkap Ikan Lain Tapi Mungkin Terjaring Dengan Tukatnya Atau Alas Pancingnya Hiu Terjerat Lalu Nelayan Baked Ini Menjualnya Ke Pasar Tradisional Atau Pasar Tempat Pelalangan Lalu Ada Di tempat Lain Ada Nelayan Baked Nah Ini Yang Saya Datangi Kemarin Di Pulau Ambo Di Pulau Ambo Selat Mekasar Itu Barrier Dari Paparan Sunda Dari Baked Btarget Biasanya Nelayan Btarget Ini Sudah Punya Sudah Punya Pembeli Pasti Biasanya Si Pengumpul Kecil Ini Atau Pengumpul Lokal Membiayai Si Nelayan Membiayai Bensin Membiayai Apapun Termasuk Termasuk Perawatan Kapal Jadi Nelayan Dan Pengumpul Kecil Ini Punya Ikatan Ikatan Sendiri Soal Modal Biasanya Pemodal Nah Dari Baked Biasanya Penangkap Penangkap Tampingan Menjual Ke pasar Ini yang Saya temukan Di Sulawesi Selatan Mungkin Kalau Di tempatnya Mbak Benaya Di NTV Dan Aceh Agak Berbeda Nelayan Baked Di Sulawesi Selatan Atau Sulawesi Barat Piyu Yang Berukuran Kecil Langsung Dijual Ke pasar Karena Harga Harga Jika Mereka Tetap Menjual Kecil Harganya Tidak Semahal Yang Lebih Besar Jadi Yang Yang Besar Ukuran Besar Piyu Atau Pari Ukuran Besar Dijual Langsung Ke Pengumpul Nah Di TPI Di Tempat Kelelangan Di Potere Di Makassar Itu Sudah Ada Pengumpul Kecil Ini Menunggu Kedatangan Di Nelain Sati Koleng Di Pulau Ambo Yang Dine Mujur Ketika Mereka Dari Melaut Menangkap Piyu Jadi Di 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 sana Itu Ada Setiap Hari Ada Sepuluh Kapal Yang Beroperasi Satu Kapal Biasanya Sepuluh Ekor Beragam Hanya Tiga Spesies Kebanyakan Dian Dari Macan Piyu Biru Piyu Lanjaman Nah Ketika Mereka Melakukan Penderataan Diu Di sana Ada Petugas Onumerator Dari BPS Tel Makassar Dari Itu Mereka Ukur Ukur Kiritnya Ukur Badannya Kalau Dia Jantan Diukur Bonasnya Berapa Saya tahu Yang mana Di Nah Dari Nelayan Pulau Ambo Dari Pulau Ambo Biasanya Kalau Untuk Produk Daging Kapal Kapal Kipomodal Ini Sudah Ada Menunggu Di Pulau Mereka Menunggu Dalam Tiga Hari Ketika Tiga Hari Tiga Hari Di Sana Pol Stores Di Kapalnya Sudah Penuh Mereka Langsung Ke Pengumpul Ke Rumah Pengumpul Ini Di Mamuju Di Kota Mamuju Nah Dari Kota Mamuju Ini Mereka Memasuk Kembali Ke Pengumpul Besar Di Kota Makassar Nah Biasanya Dari Pengumpul Kecil Ke Pengumpul Besar Ini Ada Mereka Melakukan Ada Ongkos Produksi Lagi Karena Butuh Butuh Waktu Lagi Sampai Sirip Itu Benar-benar Bisa Dijual Dikeringkan Lalu Daging Ini Butuh Butuh Call Stores Yang Lebih Besar Tentu Biaya Produksinya Lebih Besar Karena Mau Kek listrik Kalau Di Makassar Teman-teman Di Makassar Mungkin Ada Di Tempat Tempat Call Stores Di Makassar Itu Ada Di Kekimah Kawasan Industri Makassar Pengumpul Besar Dari Pengumpul Besar Kepumasuk Dari Pengumpul Besar Kepumasuk Atau Ada Juga Yang Dapat Kepumasuk Lagi Disini Disini Ada Perdagangan Export Atau Biasanya Kalau Yang Saya Temukan Disini Mereka Mengirim Ke Surabaya Dari Surabaya Kemudian Export Lagi Atau Ada Juga Dari Makassar Langsung Export Export Tiongkok Hongkong Singapura Dari Pemasuk Sini Oh Ini Belum Tadi Ada Saya Ubah Di Lanjut Lanjut Dari Rangkaian Rangkaian Ini Semuanya Akan Berakhir Ke Konsumen Dari Konsumen Mereka Kepas Mereka Kepas Mereka Membeli Produk-produk Dari Keputin Adi Kepas Pada Intinya Alur Ini Sama Seperti Alur Produk 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 Kepan Ini Tadi Yang Disempat Disinggung Oleh Simun Bagaimana Apakah Kita Bisa Melacak Produk Itu Tembal Itu Belum Bisa Sayang Karena Di Indonesia Belum Ada Dokumen Keteracakan Di Setiap Produk Kepas Kalau Misal Kita Ke Restoran Ini Kita Makan Kirip Ini Kita Tidak Tau Kepas Berasal Dari Perairan Mana Terima 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 Kira Kalau kita Lihat Rancar Dagang Tadi Itu Rancar Dagang Yang Yang Bisa Terlacak Pun Kita Bisa Melihat Itu Di Balai Di BPSPL Masing-masing Wilayah Misalnya Kalau saya Di Sulawesi Selatan Ada BPSPL Mekasar Saya bisa Melihat Itu Nah Tapi Bagaimana Dengan Produk-produk Yang Tidak Terlapor Nah Ini Saya kira Bisa Teman-teman Nanti Untuk Meliput Karena Di Sulawesi Selatan Sendiri Itu Hanya Ada Satu Dua Di Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Hanya Ada Dua Pendaratan Pendaratan Hiu Yang Dimonitoring Oleh BPSPL Nah Padahal Saya Pernah Temukan Di Daerah Kabupaten Baru Disitu Tidak Ada Sama Sekali Pendataan Ya Sisanya Mungkin Kita bisa Diskusi Terima Kasih Baik Terima Kasih Mas Agus Mawan Jurnalis Dari Mongabai Indonesia Yang Sudah Memberikan Materi Dan Juga Ini Merupakan Pengalaman Dari Mas Agus Yang Pernah Meliput Seputar Perlindungan Hiu Di Indonesia Khususnya Di wilayah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat Ya Mas Ya Iya Tadi juga Sudah Diceritakan Seputar Rantai Dagang Alurnya Seperti Apa Dalam Perdagangan Hiu Ini Nanti Teman-teman Juga Bisa Berdiskusi Langsung Dengan Mas Agus Mawan Di Sesi Tanya Jawab Baik Sekarang Kita Langsung Saja Lanjutkan Untuk Presentasi Materi Yang Ketiga Dari Narasumber Kita Yaitu Benaya Simeon Shark Specialist Fisheries Resource Center Of Indonesia IUCN SSG Baik Mbak Benaya Sekarang Kita lanjutkan Sudah siap Mbak Selamat sore Mungkin Ya Perkenalkan Nama saya Benaya Simeon Saya Ini agak grogi Karena saya Biasanya Nulis jurnal Konferensi Di Para peneliti Gitu ya Ini tiba-tiba Di Di depan Teman-teman Jurnalis Mohon maaf Nanti Kalau ada Bahasa-bahasa Teknis Ajaib Tolong Diketik Ya Kalau misalnya Kadang bahasanya Terlalu teknis Bisa Ditanyakan Ke saya Perkenalkan Nama saya Benaya Simeon Saya Aktif Di salah satu International NGO Yang Berbasis juga Di New York Dan salah satu Kantornya di Indonesia Ada di Bogor Bersama International NGO Ini Saya membantu Pemerintah Indonesia Untuk mendukung Pengelolaan Hiu dan Pari Di Indonesia Di dua provinsi Di NTB Dan di Aceh Nah ini kebetulan Lewat sesi ini Juga ketemu Mas Agus Mawan Yang biasanya Cuma email Atau WA Atau telepon Akhirnya bisa ketemu Lalu Lalu saya Saya juga aktif Mendukung Beberapa NGO Lokal Hai Mas Agus Beberapa NGO Lokal Ada Latun Di Bengkulu Bersama Rekam Nusantara Juga Kami bekerja Di Jawa Dan memang Aktif bersama Invis Dan Mengabai juga Ya Mas Agus Makanya Nyambung juga Ke Mas Agus Panjang ceritanya Saya melakukan riset Hiu dari Curhat sebentar Mungkin Kalau gak kenal Gak sayang Kalau kata orang Indonesia Ya Saya melakukan riset Hiu dari tahun 2014 Bersama Banyak pihak Ada LIPI Ada KKP Dan Di Indonesia Dan di internasional Juga Bersama FAO Juga Sedangkan Dasar saya Dasar pendidikan saya Sebetulnya adalah Penangkapan ikan Jadi saya belajar Dulu Saya lulusan Undip Dulu saya belajarnya Adalah penangkapan ikan Jadi mungkin Nyambung Dari tadinya Ngomongin Cuman penangkapan Eksploitasi terus Akhirnya sekarang Saya jadi Konservasyonis Hiu dan Pari Dan Terus aktif Di bidang ini Oke Judul Presentasi saya Adalah Hiu dan Pari Di Indonesia Next Please Melayan Indonesia Hiu dan Pari Sebetulnya Saya ini Sudah Pegang banyak Caketan Tadi dari sesi-sesi Sebelumnya Saya juga Mendengarkan Mungkin teman-teman Jurnalis akan Bertanya-tanya Kenapa ada yang Ngomong shark Kenapa ada yang Ngomong hiu Pari Nanti mungkin Kalau searching Di bahasa Inggris Ada juga shark Shark Race and Skates Tapi semua itu Adalah ikan Bertulang rawan Yang menurut Terminologi Of AO Namanya shark Namanya hiu Jadi nanti Bahasanya dalam Berjadi apapun Namanya adalah hiu Tapi karena di Indonesia Kita biasa pakai Hiu dan Pari Jadi saya akan pakai Dan hiu dan pari Jadi saya ulangin Semua ikan bertulang rawan Menurut terminologi Of AO F AO Adalah shark Adalah hiu Nah sedikit cerita Sebetulnya Bagaimana Oh iya tadi mungkin Kalau dari Mas Agus Cerita soal hiu Ada hiu Biru Hiu apa Ini juga saya tulis Bikin catatan Selain saya dengerin juga Jadi nama hiu Nama lokal hiu Di seluruh Indonesia Raya Itu berbeda-beda Teman-teman Jurnalis semua Kalau di Misalnya di Aceh sana Dibilang hiu itu ye Kalau di Jawa Namanya cucut Kalau di Indonesia Timur Karena saya mix juga Orang Jawa Dan orang Indonesia Timur Disebutnya Kluyu Atau Kaluyu Jadi setiap lokasi Namanya beda Setiap jenisnya Namanya beda juga Jadi bayangin Kalau ada 250 Spaces hiu dan pari Di Indonesia Semua namanya Berbeda-beda Berdasarkan lokasi Bisa membayangkan ya Nanti kalau misalnya Mau melakukan Reset Atau Melakukan investigasi Rumitnya seperti apa Nasih bocoran aja Susah Tapi itu pasti Menarik dan menantang Dan tentunya Senang sekali Kalau nanti saya bisa Membantu Jadi ini nama lokal Hiu banyak Nah itu Mas Agus Juga ngasih info Jadi kebetulan Saya bekerja Di bersama Nelayan Di tingkat Tradisional Hingga semi-komersial Jadi perikanan itu Levelnya Kalau berdasarkan FHAO juga ada tiga Tradisional Atau artisanal Yang cuma Kosong sampai lima mil Dari laut Semi-komersial Yang sedang-sedang Dan komersial Yang sampai high-seed Kebetulan Saya bekerja Bersama teman-teman Nelayan Dari tradisional Sampai komersial Semi-komersial Next please Nah Pertanyaannya Di Indonesia Apakah penangkapan Hiu dan pari Ilegal? Sebetulnya Penangkapan Hiu dan pari Di Indonesia Ini cukup jadi Pro-contra Karena Yang ilegal Berdasarkan regulasi Hanya beberapa jenis Yaitu Hiu paus Dua jenis pari Manta Jadi saya revisi Mbak Mbak MC Jenis mantanya Tidak 100 jenis Tetapi Jenis pari Manta hanya dua Yang lainnya itu Jenis pari lainnya Lima jenis pari Gergaji Yang sudah hampir Hilang semua Tinggal Dua jenis Yang dalam Tiga tahun terakhir Ada Laporan dari jurnalis Hanya dua jenis Dari lima jenis Yang ditemukan Jadi kemungkinan Tiganya sudah hampir hilang Dan semua jenis Pari sungai Itu yang secara Hukum Totally Totally Protected Atau Betul-betul Semua dilindungi Sedangkan sisanya Itu ada yang Dilarang ekspor Ada yang Dilarang tangkap Dilarang fining Harus didaratkan Utuh Dan lain-lain Jadi Kalau sebetulnya Berdasarkan Beberapa Jenis itu Tidak semua Dilindungi Tetapi Semuanya ada Beberapa yang Perlindungannya Sementara Nah Mungkin Karena saya juga Bekerja Mendukung KKP Membantu KKP Dan membantu Lipi Untuk melakukan Riset dan pengolahan Hiu dan Pari Di sini Saya juga Melalui kesempatan ini Saya menjelaskan juga Jadi Hanya jenis-jenis Hiu itu Yang ada di layar Yang dilindungi penuh Sisanya tidak Lalu yang sampai kiri Itu adalah Awur Regulasi Hiu yang ada di Indonesia Dari 99 Mungkin dari PP Di PP Dan berregulasi DKLHK Hiu dan Pari Mulai dilindungi Mulai dari Pari Gergaji Dan selanjutnya 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 Sampai 2016 Ada beberapa Jenis Hiu yang masuk Appendix 2 Saitis Nah Mungkin teman-teman Jurnalis Tidak ngerti Saitis itu apa IUCN itu apa Mungkin tadi juga Ini melengkapi Presentasi Dari Simon IUCN itu Saitis itu apa Jadi IUCN itu Adalah Kelompok peneliti Yang Voluntary Bergabung Bersama Lembaga riset Yang tugasnya Mengkaji Populasi Biotak Baik hewan Maupun tanaman Secara global Itu IUCN Jadi saya salah satu peneliti yang voluntary bergabung Dan dari Para peneliti ini Kita mengkaji Status populasi A, B, C, D Dari Akan bikin proposal Kenamanya Saitis Saitis adalah Kumpulan negara Yang duduk Konferensi antar negara Yang duduk Untuk mengelola Perdagangan Biotak Internasional Jadi Kalau Satu spesies Masuk ke dalam Appendix Saitis Dia Appendix 1 Dia harus totally Protektif Di semua negara Anggota Saitis Appendix 2 Dia bisa diperdagangkan Tetapi dengan persyaratan yang ketat Karena dia sudah dianggap Juga hampir terancam punah Nanti mungkin bisa di-searching ya Soal IUCN dan Saitis Itu intro saja Next please Kak Operator Mbak Mas Terima kasih Nah Ini mena Sedikit review juga Tentang sejarah Indonesia Tadi mungkin banyak yang Dibilang ya Kita adalah negara penangkap Hiu terbesar di dunia Entah harus Bangga Atau sedih Tetapi faktanya itu Sudah terjadi di kita Sejak tahun 90-an Kalau kita mau ngomong Tahun 1940-an Ini adalah Ini adalah mungkin Generasi di Indonesia Yang terakhir Yang masih bisa diwawancara ya Dari beberapa riset kami Itu Kalau kita tanya Oma-oma Opa-opa Kakek nenek Tahun 1940 Itu hiu umumnya Dianggap sama Seperti kan lain Dikonsumsi aja Di beberapa lokasi Tetapi tahun 70 Tahun 80 Ada Satu Gerakan internasional Gak tahu kenapa Pokoknya seluruh Dunia Harga hiu itu naik Sehingga Mulailah lahir di Indonesia Perikanan target Hiu dan Pari Ada beberapa lokasi Yang memang Perikanan hiu dan parinya Lahir dari masyarakat lokal Jadi orang lokal Yang melakukan Penangkapan Misalnya Di Bagi beberapa Pantai Barat Sumatera Itu ada beberapa Masyarakat lokal Yang mentargetkan hiu Tetapi Ada juga Suku Yang memang Rajin keliling Indonesia Untuk melaut Dan Menapkan Ada beberapa suku Misalnya Kayak suku Bajo Suku Bugis Mungkin Di daerahnya Mas Agus ya Dia memang Sukanya Nomad Atau Berkelana Di laut-laut Dan Mana yang jadi duit Itu yang dilakukan Jadinya Tahun 80-an Sampai tahun 90-an Kalau teman-teman Mungkin kebanyak lokasi Di pulau-pulau Di Indonesia Akan banyak menemukan Suku Bugis Dan suku Bajo Yang Menangkap hiu Sebagai target Dan Tahun 90-an Jadi itu Kayak se-Indonesia Raya tahun 80-an Sampai tahun 90-an Itu mulai ada target Gak hanya se-Indonesia Kalau mau lihat sejarahnya Mungkin Banyak di lokasi Di seluruh dunia Yang tahun 80-an Itu mulai jadi target Tahun 90-an Kita mengalami krisis ekonomi Harga sirip hiu Kan dolar nih Jadi yang tadinya Misalnya Harganya 100 dolar Cuman Misalnya Dulu 1 dolar Berapa ya 4.000 400.000 Jadi 14.000 Jadi 1,4 juta Dari 400.000 Jadi 1,4 Makin banyaklah orang Berlomba-lomba Menangkap hiu Dari tahun 90-an Sampai sekarang Akhirnya kita menjadi Negara penangkap hiu Terbesar di dunia Next Perikanan hiu Satunya yang ada di Jawa Kalau mungkin Itu ada peta di Aceh Terus di Sulawesi Salah satunya Di tempat Mas Agus Tapi banyak juga Yang menarik di Jawa Itu yang menjadi Hotspot Untuk perikanan hiu Dan pati Next Di sisi lain Kalau kita ngomong Perikanan hiu Kita juga akan Memikirkan hiu Sebagai Spesies Prioritas Konservasi Kenapa kita harus Memikirkan hiu Ini yang Ini yang Menjadi Yang belum Memang belum Diketahui Oleh banyak Melayan kita Jumlah anakan hiu Itu sedikit Teman-teman jurnalis Kalau ikan-ikan lain Anaknya bisa ratusan ribu Anakan hiu Itu cuman dua Ada yang satu Ada yang dua Ada yang cuman Beberapa puluh aja Terus ada yang juga Perlu Ada spesies Yang perlu waktu lama Untuk mencapai Usia dewasa Ada beberapa spesies Yang mencapai umur Lebih dari 30 tahun Untuk dia bisa Metting Atau berkembang biak Sedangkan kita manusia Cuman beberapa belas tahun ya Hiu bisa sampai Lebih dari 30 tahun Terus siklus reproduksi Yang panjang Ada hiu Yang hamilnya Dia sampai 2 tahun Kalau gajah Lahirin Hamilnya cuman Satu tahun lebih sedikit Ada beberapa jenis hiu Yang dia hamilnya Bisa sampai 2 tahun Terus Hiu itu memiliki Peranan penting Untuk mengatur Piramida makanan Jadi Kalau kita ngomong Science Ada yang namanya Piramida makanan Yang paling bawah Tanaman Dan lain-lain Produsen Dan lain-lain Terus ada top predator Nah Si hiu ini Dia Dia mengatur Banyak layer Jadi dia dari yang Lahir kecil Dia langsung mengatur Dia langsung Bukan mengatur Berperan penting Di satu layer Piramida makanan Dan sampai dia menjadi Sangat besar Ada beberapa jenis Yang ukurannya sampai 3 meter 5 meter 7 meter Dia menjadi top predator Di puncak Piramida makanan Jadi Spesiesnya banyak Setiap spesies Itu penting Untuk piramida makanan Semoga Tidak terlalu teknis Bahasanya Lalu Kita juga menemukan Ternyata Beberapa jenis Hiu dan pari Tidak lagi ditemukan Di perairan Indonesia Tahunya dari mana Dari beberapa jenis Buku Atau riset Yang bahkan Sudah dilakukan Di jaman Hindia Belanda dulu Sebelum kita jadi Indonesia Ada beberapa Artikel Atau tulisan Dari ilmuwan Yang menyebutkan Beberapa jenis Spesies Ternyata Tapi sekarang Spesies itu Sudah Tidak bisa kami Temukan lagi Jadi sudah ada Indikasi beberapa Jenis Hiu dan pari Sudah Tidak ada Oh Tidak dengar ya Kedengeran Mbak Jelas Kedengeran suaranya Karena Ada yang tidak bisa Dengar Oh iya Tanya Mungkin Kalau yang tidak bisa Mendengar suara Dari narasumber Bisa Dikembalikan lagi Ke Bahasa Indonesia Atau di offkan Aja interpreternya Oh yang lain Banyak yang dengar Baik Iya Tapi jadi bagus Jadi saya jadi slow down Tadi ngomongnya Udah cepat Baik Silahkan Mbak Benanya Dilanjutkan presentasinya Next Please Nah ini Beberapa jenis Hiu dan pari Ini Pohon taksonominya Dari Shark of the world Dan race of the world Saya Bantu Buatkan Beberapa yang merah ini Sudah hilang Dan sisanya Yang lain Yang ada beberapa Race atau pari Itu ordo Itu adalah evolusi terakhir mereka Itu beratus-ratus juta Tahun yang lalu Bisa dibilang Hiu Kalau Dijelas dengarnya Oke terima kasih Bisa dibilang Hiu dan pari Itu evolusinya Udah beratus-ratus Juta Tahun yang lalu Dan itu Yang Mungkin mirip ya Hiu sama dinosaurus Mungkin beberapa jenis lain Berevolusi Tidak setuah Hiu Next Please Nah Ini tadi mungkin Diulang-ulang juga Kalau berdasarkan ini Sudah beberapa Sudah nambah ya Tidak hanya 31% Tapi sudah Hampir 40% Sebetulnya Dari jenis Hiu dan pari Berdasarkan IUCN At least Itu sudah Terancam Kepunahan Next please Sedangkan Dari 1250 Kondrik Ties Atau Ikan bertulang rawan Atau Semua Hiu Hiu Pari Dan Skates Hiu Dan pari Hiu Race Dan shark Race Dan skate Semua Hiu Dan pari Bisa Dibilang Bisa Jadi Sekitar 250 Jenis Hiu Ditemukan Indonesia Kalau Update Terakhir Berdasarkan Publikasi Sekitar 217 Atau 216 Hiu dan pari Ditemukan Indonesia Tapi itu Update Tahun 2013 Kalau Enggak Salah Yang diterbitkan Oleh Pak Fahmi Dan Pak Darmadi Dihitung 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 Pak Fahmi Dan Alarmakum Pak Darmadi Guru-guru Saya Di Gijang Perhiyuan Jadi Mungkin Bisa Jadi Sekarang Sudah Nambah Karena Spesies update Itu Hampir setiap Tahun Atau Setiap Berapa Tahun Ada Update Spesies Next Please Nah Ini Menarik Kalau Tadi Bentar Catatan Saya Kalau Tadi Kita Sudah Mendengarkan Posisi Indonesia Di Perdagangan Internasional Lalu Penting Kita Penting Di Perdagangan Pari Internasional Lalu Tadi Cerita Mas Agus Soal Bagaimana Dia Melakukan Investigasi Ini Adalah Infografis Hasil Riset Kami Bersama FAO Tahun 2018 Jadi Itu Sekalian Sharing Itu Riset Yang Enak Banget Saya Pergi Restoran Restoran Random Cek Jenis-jenis Makanan Yang Apa Namanya Gak Jelas Namanya Yang Jelas Cuman Ikan Dan Menariknya Beberapa Ikan Atau Makanan Di Restoran Yang Saya Temui Itu Adalah Q Berdasarkan Uji DNA Dan Kami Juga Melakukan Riset Secara Terstruktur Dari Penangkapan Sampai Di Pasar Ternyata Kita Menemukan Dari 100 ribu Dan Pari Yang Ditemukan Ditangkap Di Indonesia Untuk Perdagangan Sirip Itu Hanya 10% Sedangkan 90% Lainnya Betul Sekali Tadi Kata Mas Mas Agus Ada Daging Ada Jeroan Ada Insang Yang Nggak Tahu Nanti Jadi Campuran Jeroan Juga Ada Apalagi Kulit Gigi Dan Lain-lain Itu Mencapai 90% Dan Apa Namanya Kita Juga Menemukan Kalau Kebanyakan Daging Dan Produksi Non sirip Itu Juga Dikonsumsi Lokal Oleh Kita Jadi Mungkin Teman-teman Nanti Bisa Kalau Orang Pantura Kita Tahunya Panggang P Panggang Pari Nah Itu Dari Pari Atau Kadang Teman-teman Makan Jambal Roti Bisa Jadi Ikannya Adalah Ikan Hiu Bukan Ikan Jambal Lagi Mungkin Karena Ikan Jambalnya Sudah Susah Terus Ada Ikan Asin Atau Fish and Chips Bisa Juga Itu Di Beberapa Negara Itu Berasal Bisa Jadi Itu Adalah Yudan Pari Tanpa Kita Ketahui Jadi Disitu Larinya 90% Komoditas Selain Dari Sirip Next Please Oh Ya Ini Komoditas Non Sirip Jadi Dagingnya Untuk Konsumsi Lokal Yang Atas Sendiri Ada Yang Disate Ada Yang Dikeringin Kulitnya Jadi Kerupuk Lalu Lalu Tulang Dan Minyak Hati Dari Beberapa Jenisnya Beberapa Jenis Ya Nggak Semua Itu Disinyalir Bisa Menjadi Bahan Obat Tradisional Jadi Tulangnya Diekspor Beberapa Minyak Hatinya Juga Diekspor Mungkin Teman-teman Jurnalis Juga Sempat Dengar Isu Soal Kalau Vaksin COVID Dari Minyak Hati Ikan Hiu Itu Yang Dibilang Minyak Hati Beberapa Jenis Hiu Yang Difoto Samping Kanan Lalu Kulit Dan Gigi Menjadi Bahan Fashion Kita Juga Mengekspor Kulit Dan Bahkan Ada Beberapa Yang Dibuat Atau Diproduksi Juga Di Indonesia Jadi Bentuk Gelang Kalung Dompet Kulit Bisa Cari Di Tokopedia Atau Beberapa Merchant Online Itu Bisa Ditemukan Misalnya Tas Pari Dan Lain-lain Oke Next Aduh Semoga Tidak Terlalu Lama Nah Ini Sebetulnya Menjadi Isu Penting Dimana Hiu Sebagai Jenis Prioritas Konservasi Tapi Di Sisi Lain Hiu Itu Komoditas Perikanan Untuk Para Nelayan Sehingga Saat Ini Banyak Usaha Untuk Pengelolaan Sebagai Jalan Tengah Sebagai Kebutuhan Pangan Dan Ekonomi Masyarakat Dan Ekosistem Yang Sehat Kalau Saya Sebagai Konservasionis Tentunya Saya Mendukung Hiu Harus Dikelola Untuk Memastikan Populasinya Aman Di laut Tetapi Kalau Saya Pergi Ke Lapangan Saya Melakukan Riset Tentang Hiu Nelayan Atau Pedagang Atau Bagaimana Mereka Akan Resistensi Dulu Karena Oh Mbak Ini Mau Melakukan Penelitian Hiu Supaya Nanti Hiu Dilarang Atau Oh Mau Meliput Hiu Nanti Kami Akan Disalahkan Karena Kami Nangkep Hiu Nah Ini Yang Menjadi Pengalaman Saya Ketika Di Lapangan Jadi Ketika Mau Melakukan Riset Untuk Mencari Jalan Tengah Tetapi Justru Banyak Stigma Stigma Yang Miskonsepsi Yang Diterima Oleh Masyarakat Terhadap Peneliti Terhadap Orang Yang Mau Mencari Tahu Apa Yang Terjadi Terhadap Jurnalis Misalnya Salah satunya Misal Di Salah satu Site Bekerja Kami Bersama Pemerintah Provinsi NTB Dan BPSTL Denpasar Jadi Ada Desa Di NTB Namanya Desa Tanjung Luar Kalau Orang Datang Dulu Bawa kamera Sama Teman-teman Di TPI Akan Dibilang Gue Mau Ngapain Pasti Mau Ngeliput Yang Jelek Mau Nyalahin Kami Ngebantai Hiu Dan Lain-lain Di Sisi Selain Itu Menjadi Kesulitan Kita Untuk Mencari Informasi Secara Objektif Sebetulnya Apa Yang Terjadi Jadi Menjadi Tantangan Bagaimana Mencari Jalan Tengah Untuk Mengelola Selain Memastikan Populasi Ini Sehat Tetapi Kita Bisa Membantu Nelayan Dalam Memenuhi Kebutuhannya Next Nah Tantangannya Banyak Kalau Judulnya Ini IUU Ilegal Tadi Saya sudah Sebutkan Beberapa Jenis Hiu Yang Ilegal Unreported Karena Namanya Hiu Itu Banyak Jadi Memang Pendataan Dan Risetnya Itu Sangat Sulit Jadi Banyak Mis Pendataan Mis Recorded Mis Reported Yang Pendataan Reporting Dan Recording Yang Tidak Tepat Karena Namanya Salah Jenisnya Salah Namanya Banyak Cukup Rumit Kompleksitasnya Cukup Rumit Sehingga Banyak Yang Tidak Tepat Riset Pendataan Penamaan Dan Lain-lain Nah Dan Ada Juga Miskonsepsi Terhadap Topik Hiu Yang Tadi Sudah Saya Ceritakan Di Masyarakat Miskonsepsinya Sangat Luar Biasa Nah Karena Terbatasnya Pendataan Pencatatan Dan Lain-lain Sehingga Regulasi Sehingga Hiu Kebanyakan Hampir di seluruh Indonesia Itu Unregulated Atau Tidak Dikelola Karena Pertanyaannya Gimana Cara Ngelolanya Kita Tidak Tahu Apa Informasi Tentangnya Jenisnya Apa Yang Mau Diprioritaskan Mungkin Sudah Ada Beberapa Jenis Prioritas Ya Mungkin Sekitar 30 Atau 40 Tapi Jenis Hiu Dan Pari Kita Lebih Dari 200 170 Jenis Lainnya Gimana Dan Itu Yang Membuat Hiu Saya Suka Sekali Dengan Judulnya Yang Ilegal Unreported Dan Unregulated Karena Ini Nyambung Sekali Dengan Hal Yang Saya Temui Di Lapangan Dan Dalam Kehidupan Saya Sehari Hari Next Please Oke Terima kasih Semoga Tidak Terlalu Lama Semoga Juga Nyambung Oke Saya Kembalikan Kepada Mbak MC Selamat Sore Terima Kasih Mbak Benaya Yang Sudah Membagikan Data Dan Hasil Risetnya Seputar Penangkapan Dan Terima Kasih Tadi Mbak Benaya Sudah Mengingatkan Bahwa Yang Terdapat 100 Species Lebih dari 100 Species Itu Adalah Pari Terima Kasih Lomba Sudah Dikoreksi Nah Teman Teman Sekarang Kita Akan Langsung Masuk Ke Sesi Tanya Jawab Dan Tadi Kita Sudah Mendengarkan Presentasi Yang Luar Biasa Dari Ketiga Narasumber Kita Silahkan Teman Teman Langsung Saja Rise Hand Untuk Berdiskusi Atau Berbicara Langsung Dengan Para Narasumber Kita Langsung Saja Akan Diberikan Kesempatan Untuk Berdiskusi Oke Atau Anda Juga Bisa Mengetikan Pertanyaan Di kolom Chat Silahkan Yang Sudah Mengangkat Tangan Baik Pak Rudian Syah Silahkan Terima kasih Banyak Atas Kesempatannya Sebenarnya Yang Menarik Disini Itu Adalah Bagaimana Sebenarnya Kehidupan Nelayan Yang Terlibat Dalam Menangkap Yuh Dan Pari Sendiri Karena Kalau Dipikir Proses Penangkapan Yuh Ini Tidak Mudah Dan Membutuhkan Waktu Dan Biaya Cukup Besar Tetapi Sampai Sekarang Saya Belum Mendengar Bahwa Ada Nelayan 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 Khusus Yang Menangkap Yuh Itu Berhasil Apakah Sudah Ada Pernah Teman Teman Yang Melakukan Reset Kenapa Juga Para Nelayan Ini Tetap Mau Menangkap Yuh Walaupun Kemudian Sebenarnya Kehidupannya Begitu Saja Padahal Ini Soal Pencarian Kita Mencari Untuk Untuk Bisa Bertahan Hidup Untuk Bisa Menyekolahkan Anak Dan Sebagainya Untuk Kebutuhan Ekonomis Apakah Sudah Ada Yang Pernah Mungkin Itu Apakah Sudah Ada Teman-teman Yang Menemukan Bahwa Ada Nelayan Yang Khusus Menangkap Yuh Sudah Berhasil Sekarang Baik Mas Rudiansyah Dari Media Fajar Fajar.co.id Ya Mas Harian Fajar Dari Harian Fajar Makassar Pertanyaannya Boleh langsung Ditanggapi oleh Mas Agus Atau Mbak Benaya Terlebih dahulu Oke Oke Mbak Silahkan Mas Agus Nah jadi Setelah Setelah Liputan Yang Soal Perdagangan Yuh Itu Saya Melakukan Liputan Lagi Khusus Si Nelayan Penangkap Yuh Yang di Pulau Ambu Jadi Oh Sorry Jelas kah Iya jelas Terdengar Jadi Di Pulau Ambu Ini Mereka Punya Julukan Pangihang Jadi Mungkin Salah ya Kalau saya Bilang Tradisi Jadi Penangkapan Yuh Di sana Sudah berlangsung Sejak tahun 1960 Penggunaan Penggunaan Apa Penggunaan Rawai Penggunaan Alat tangkapnya Itu berbeda Jadi Yang saya Tulis soal Nelayan itu Mereka punya Dua generasi Penangkap Yuh Yang pertama Memakai Rawai tunggal Tombak Itu hanya Satu Satu Kail Lalu Di Di antara Tahun 1990 Nelayan Nelayan Dari Buton Kendari Mereka Menangkap Hiu juga Di sekitar Sekitar Kepulauan Balak-balakang Itu Nah Pulau Ambo Ini menjadi tempat Istirahat Nelayan Buton Ini Jadi Antara Nelayan Buton Dengan nelayan Di Pulau Ambo Itu Bertukar Bertukar Ilmu Bagaimana Menangkap Hiu yang Dalam Dalam Lima jam Itu bisa Menangkap Hiu yang Banyak Jadi Nelayan Buton ini Mengajarkan Nelayan Ambo Bagaimana Menggunakan Longline Rawai Yang seperti Jemuran itu Rawai Tuna itu Nah Akhirnya Nama Alat tangkap Mereka Di Pulau Ambo Itu namanya Rawai Buton Atau Rawai Buton Karena Orang Buton Yang Mengajarkan Jadi Kenapa Mereka Masih Menangkap Hiu Sebenarnya Satu Nelayan Bilang Jadi Oh ya Ini Saya Lupa Tadi Waktu Yang awalnya Jadi Perdagangan Hiu di Indonesia Ini isunya Lebih Lebih Tepat Saya kira Kalau Ini isu Sosial Ekonomi Jadi Para-para Penangkap Hiu ini Adalah Nelayan Nelayan Yang Ya Nelayan Tradisional Nelayan Yang Apalagi Nelayan Yang khusus Menangkap Hiu Yang Hanya Menjual Hiu Tidak Ada Tengkapan Yang lain Jadi Ada Nelayan Di Pulau Ambo Bilang Oke Saya Kalau Memang Hiu ini Kalau Memang Hiu ini Kalau Ditangkap Akan Mengganggu Lingkungan Oke Saya Berhenti Kalau Begitu Tapi Apakah Ada Tangkapan Alternatif Lain Yang Harganya Sama Kalau Dijual Satu Atau Dua Ekor Harganya Sama Dengan Satu Ekor Hiu Sayangnya Mungkin Saya Tidak bisa Menjawab Juga Waktu Si Nelayan Bertanya Itu Jadi Nelayan Ini Punya Banyak Beban Dalam Satu Kapal Tidak Hanya Satu 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 ABK Ada Ada Karena Ini Longland Kan Panjang Sekali Panjang Sekali Ini Longland Mereka Butuh ABK Untuk Menarik Longland Mengoperasikan Kapal Dlain Jadi Hasil Penjualan Hiu Itu Dibagi Dan Itu Saya kira Tidak Seberapa Jadi Ada Satu Pemilik Kapal Dia Untung Bersih Dia Menangkap Dari Awal Musim Barat Bulan Ini Bulan Sekarang Ini Mereka Mulai Menangkap Sampai Nanti Bulan Ramadhan Karena Bulan Ramadhan Itu Mereka Berhenti Full Nanti Setelah Dua Minggu Setelah Lebaran Mereka Mulai Lanjutkan Jadi Dari Satu Kapal Tadi Namanya Pak Linus Dia Hanya Untung Bersih 60 Juta Dari Periode Kita Berapa Bulan Jadi Saya Kira Kalau Kenapa Mereka Masih Menangkap Karena Hanya Itu Mata Pencarian Yang Menjanjikan Buat Mereka Jadi Sorry Baik Halo Ya Mas Agus Masih terdengar Suaranya Dengan Jelas Oke Oh Iya Siap Jadi Kayaknya Kenapa Masih Menangkap Karena Memang Mereka Hanya Bergantung Di IW Oke Mbak Benaya Mungkin Menambahkan Juga Terima Kasih Ini Juga Sekalian Cerita Ya Dulu Saya Pertama Meliti Hiu Sedih Lihat Hiu Udah Besar Dipotong Potong Dan Karena Saya Belajar Sains Saya Tau Kondisi Biologi Dia Cukup Rentan Tetapi Di Sisi Lain Ketika Saya Melihat Kondisi Nelayan Dan Menjadi Tantangan Sebetulnya Bagaimana Melakukan Konservasi Dengan Pendekatan Humanis Itu Menjadi PR Besar Para Konservasionis Saat Ini Termasuk Saya Memang Bagus Banget Pertanyaannya Apakah Ada Nelayan Yang Sukses Tentunya Kalau Mendapatkan Uang Tentunya Ada Yang Sampai Anaknya Kuliah Itu Juga Ada Cuman Kondisi Nelayan Sebetulnya Mereka Banyak Keterbatasan Yang Membuat Mereka Akhirnya Hidupnya Di situ Situ Aja Bisa Jadi Mereka Punya Hutang Pihutang Dengan Para Pengepulnya Sehingga Mau gak Mau mereka Hidupnya Muterin Duit Aja Gimana Cara Bayar Hutang Seumur Hidup Terus Ada Lifestyle Mereka Karena Mereka Easy come Easy go Kalau Banyak Persepsi Nelayan Di Indonesia Karena Kebetulan Saya Banyak Berkeliling Di Indonesia Untuk Desa Nelayan Banyak Nelayan Yang Kalau Duit Habis Yaudah Kelaut Aja Nangkep Ikan Dapat Duit Jadi Easy come Easy go Jadi Akhirnya Mereka Tidak Mempunyai Sistem Keuangan Sebaik Petani Kalau Kita Ngomong Masyarakat Miskin Kebanyakan Pasti Cuman Di Pesisir Sedikit Kita Ngomong Masyarakat Petani Yang Hidupnya Miskin Tapi Karena Mereka Punya Sistem Saving Yang Bagus Mereka Punya Seasonal Management Yang Bagus Tidak Sama Nelayan Lalu Nah Itu Betul Banget Kata Mas Agus Mereka Sudah Terjebak Di Kondisi Yang Berpuluh Tahun Skillnya Itu Saja Itu Untuk Nelayan Kelas Skala Artisanal Dan Tradisional Bukan Yang Industrial Karena Kalau Industrial Mereka Betul Betul Pekerja ABK Mereka Betul Buruh Yang Punya License Dan Berbeda Ceritanya Sama Teman ABK Yang Di Kapal Tuna Ini Saya Ngomong Di Yang Tradisional Sampai Semi Komersial Yaitu Mereka Bertahun Tahun Skillnya Itu Saja Tidak Punya Banyak Pendidikan Tidak Punya Banyak Kesempatan Untuk Mengetahui Memperbaiki Kondisi Kehidupan Mereka Seperti Apa Mungkin Memang Ada Beberapa Lokasi Yang Anaknya Bisa S1 S2 Terus Usahanya Sukses Anaknya Disuruh Belajar Perikanan Beberapa Teman Saya Terus Ngatur Perusahaan Orang Tuanya Itu Juga Ada Tetapi Kalau Kita Ngomong Nelayan Yang Memang Terjebak Di Kondisi Kemiskinan Dan Kondisi Sosial Tertentu Itu Cukup Sulit Salah Satunya Misalnya Di NTB Mereka Sudah Dilombok Di Salah Satu Pulau Yang Saya Bekerja Mereka Sudah Bekerja Menjadi Seperti Kata Mas Agus Dari Tahun Saja Beberapa Generasi Skillnya Cuma Nangkep Hiu Terus Tiba-tiba Kita Datang Dan Dibilang Jangan Nangkep Hiu Lagi Masuk Akal Enggak Masuk Akal Sama Sekali Buat Mereka Jadi Bagaimana Kita Mencari Solusi Sebetulnya Beberapa Solusi Misalnya Ibu-ibunya Kita Kasih Pekerjaan Lain Sehingga Kalau Bapak-bapak Nangkep Hiu Di Batasi Yang Tadinya Cuma Boleh Nangkep 10 Oh Ada Kuota Tangkap Cuma Boleh Nangkep 5 Mereka Yang Dapatnya Duit Misalnya Tadinya 1 juta Cuma 500 ribu 500 ribunya Income Dari Ibu-ibu Itu Solusi Solusi Yang Masuk Akal Yang Win-win Solusi Yang Seperti Itu Yang Memang Lebih Dibutuhkan Dan Lebih Banyak Direplikasi Jadi Apakah Pernah Nemun Nelayan Hiu Yang Sukses Melayan Di Indonesia Mereka Kondisinya Seperti Itu Yang Apa Ya Ada Juga Ilmu Yang Namanya Ilmu Persepsi Dan Persepsi Mereka Kayak Gitu Saja Jadi Kalau Tidak Ada Pendidikan Luar Yang Masuk Tidak Ada Upaya Merubah Persepsi Dan Merubah Kesadaran Ya Akhirnya Akan Berputar Di Situ Situ Saja Dan Bisa Dibilang Upaya Konservasi Pengelolaan Hiu Ini Cukup Terlambat Ini Baru Hits Kalau Mau Dibilang 10 15 Tahun Tapi Kalau Kita Ngomong Konservasi Badak Itu Mungkin Udah Dari Jaman Hidia Belanda Nah Itu Yang Ini Cukup Berbeda Kalau Kita Ngomongin Hiu Dengan Perdekatan Humanis Dan Masyarakat Kita Yang Kita Hadapi Sehari-hari Terima 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 Mbak Benaya Dan Mas Agus Yang Sudah Memberikan Tanggapan Sekarang Kita Lanjutkan Ke Pertanyaan Berikutnya Dan Teman-teman Yang Bertanya Boleh Disebutkan Juga Nama Dan Dari Media Mana Serta Pertanyaannya Untuk Pembicara Yang Mana Karena Ada Tiga Pembicara Kita Yang Hadir Disini Kepada Mbak Benaya Atau Mas Agus Atau Simon Dari WWF Yang Ingin Bertanya Kepada Simon Juga Bisa Pake Bahasa Baik Berikutnya Kesempatan Bertanya Dan Diskusi Dari Jafarudin Serambi Indonesia Silahkan Diaktifkan Dulu Mas Jafar Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Jafar Dari Serambi Indonesia Saya Berada Di Luksmawai Provinsi Aceh Mbak Binaya Dan Siapa Tadi Mas Agus Saya Ingin Pertanya Tentang Ingin Mendapat Komentarnya Tentang Aceh Apakah Aceh Itu Termasuk Dalam Kategori Yang Mengkhawatirkan Dalam Penangkapan Hiu Karena Persoalannya Memang Kebanyakan Jurnalis Barangkali Tidak Paham Dengan Hal-hal Seperti Ini Karena Ini Mungkin Hal Baru Sehingga Hal-hal Tersebut Tidak Terekos Kemudian Itu Satu Kemudian Yang Kedua Kebanyakan Melayan Disini Menggunakan Pukatrol Dan Ini Sudah Terbuat Konflik Antara Pemakai Pukatrol Atau Pukat Harimu Dengan Melayan Tradisional Yang Menggunakan Alat Tangkap Yang Ramah Lingkungan Ini Juga Menjadi Persoalan Dan Saya Sering Melakukan Liputan Tapi Saya Lihat Tidak Ada Perubahan Apa-apa Terhadap Persoalannya Tidak Ada Tindakan Ataupun Upaya Yang Bisa Mengatasi Persoalannya Sepertinya Nelayan Tradisional Sudah Persimis Dengan Protes Terhadap Bukatrol Itu Yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Boleh Satu Lagi Soal Eksplorasi Megas Di Aceh Saat Ini Ada Beberapa Perusahaan Yang Dari Luar Yang Sedang Melakukan Survei Megas Di Opsor Di Laut Apakah Ini Juga Mengancam Terhadap Berbahaya Bagi Hiu Dan Peri Atau Jenis Biota Yang Lainnya Mungkin Itu Mbak Terima Kasi Tiga Pertanyaan Kepada Mas Agus Mungkin Barangkali Bisa Dijawab Juga Oleh Simon Ya Baik Terima Mas Jafarudin Dari Serambi Indonesia Silahkan Ditanggapi Oleh Mas Agus Mbak Benaya Mungkin Karena Ditanya Soal Aceh Juga Karena Mbak Benaya Oke Baik Kalau Gitu Kita Beri Kesempatan Mbak Benaya Untuk Menanggapi Ya Terima Kasih Kebetulan Saya Juga Bekerja Di Aceh Mas Jafarudin Nanti Kita Bisa Mopi Sambil Makan Mee Sambil Makan Sate Menarik Aceh Itu Menarik Karena Mereka Teman-teman Aceh Punya Guleye Mas Ya Makanan Tradisional Yang Kalau Orang Apa Namanya Hajatan Itu Guleye Atau Guleyum Memang Dimakan Bersama-sama Untuk Para Panitianya Itu Menarik Banget Saya Baru Saya Baru Lihat Itu Di Aceh Jadi Kalau Panitia Yang sibuk Dan Lain-lain Biar Mereka Bahagia Dikasih Tuan Rumah Konsumsinya Guleyum Apakah Sudah Syukup Mengkhawatirkan Bersama Teman-teman DPSPL Padang Karena di Aceh Bagiannya Padang Dan DKP Provinsi Kita memang Sedang Mengkaji Jadi Tadi Juga Menanggapi Pertanyaan Mas Feryanto Tentang Mas Jaka Tentang Exploitation Rate Atau Tingkat Eksploitasi Untuk Karena Saya Peneliti Dan Bisa Kedengeran Ya Kedengeran Jelas Tadi Suaranya Kayak Putus Untuk Ngomongin Tingkat Exploitation Sudah Mengkhawatirkan Atau Belum Itu Banyak Metode Yang harus Dilakukan Misalnya Ngukurin Setiap Hari Mas Jafarudin Tak pernah Lihat Teman-teman Enflator Atau Teman-teman Yang ngukur Hiu Tiap Hari Itu Nanti Dian Sedemikian Rupa Sampai Kita Dapat Hasil Matematiknya Oh Spacious Ini Mengkhawatirkan Spacious Ini Dikkhawatirkan Dan Lain-lain Nah Bersama Lain Saya Kebetulan Juga Aktif Melakukan Reset Itu Emang Ada Beberapa Jenis Hiu Di Indonesia Yang Sudah Yang Tambah Mengkhawatirkan Ada Yang Masih Oke Untuk Apa Namanya Mas Tambah Mengkhawatirkan Tapi Ada Yang Statusnya Mas Bukan Mas Oke Sama Saja Tidak Tambah Mengkhawatirkan Ada Juga Yang Misalnya Membaik Tetapi Itu Bukan Jadi Lampu Hijau Untuk Melakukan Penangkapan Berlebihan Reset Itu Tidak Langsung Dilakukan Secara Satu Dua Kali Tetapi Memang Perlu Prinsip Kehati-hatian Karena Mengingat Kalau Nyitung Kayu Atau Burung Rangkong Atau Gajah Atau Badak Mungkin Bisa Dihitung Tapi Kalau Ikan Di Lautan Memang Perhitungan Matematis Dan Modelnya Cukup Kompleks Sehingga Sangat Sulit Ngomong Kayak Gitu Tapi Tentunya Harus Ber Berhati-hati Oke Terus Apalagi Tadi Pertanyaannya Maaf Saya Terlewat Karena Saya Sedang Baca Yang Mas Jafarudin Boleh Diulangi Lagi Pertanyaannya Pukatrol Oh iya Pukatrol Iya Kalau Itu Nanti Isunya Akan Berbeda Mas Bukan Isu Hiu Tetapi Dia Akan Isu Sosial Isu Horizontal Dengan Penggunaan Alat Tangkap Kebetulan Saya Juga Orang Perikanan Alat Tangkap Jadi Banyak Isu Yang Sebetulnya Tidak Hanya Pukatrol Tapi Ada Isu Tumpon Isu Perikanan Lain Itu Banyak Yang Karena Penggunaan Alat Tangkap Tertentu Kepemilikan Modal Tertentu Mereka Bisa Punya Alat Tangkap Tertentu Atau Alat Bantu Tertentu Dan Pukatrol Memang Selalu Menjadi Selalu Menjadi Konflik Ya Baik Yang Namanya Cantrang Di Pantura Di Laut Jawa Pukatrol Yang Ada Di Melabo Semisal Atau Pukat Pukat Lain Yang Ada Di Pantai Timur Sumatra Dan Pantai Timur Kalimantan Nah Itu Memang Itu Selalu Menjadi Topik Yang Konflik Horizontal Tapi Itu Tentunya Akan Menjadi Diskusi Yang Berbeda Dengan Diskusi Spesies Yang Kalau Kita Ngomong Hiu Itu Juga Berbahaya Bagi Hiu Dan Pari Atau Bagaimana Tentunya Karena Kalau Relatif Ya Relatively Sebenarnya Kalau Saya Ngomong Sebagai Orang Researcher Jadi Pukat Rol Itu Jaringnya Dia Diagonal Kalau Ditarik Dia Akan Ketutup Sehingga Selektifitasnya Rendah Mau Cantrang Mau Apapun Selektifitasnya Rendah Tetapi Keuntungannya Dia Ketika Ditarik Hiu Itu Kadang Masih Hidup Jadi Di Beberapa Lokasi Di Beberapa Negara Lain Ada Namanya Release Proses Release Jadi Kalau Dia Udah Ketangkep Oleh Jaring Pukat Masih Hidup Dirilis Pertanyaannya Seberapa Seberapa Tinggi Pengetahuan Masyarakat Melayan Kita Untuk Memerilis Karena Mereka Selalu Bilang Persepsi Di Mereka Semua Yang Nangkep Di Laut Adalah Berkat Pamali Buat Untuk Merilis Dan Dan Banyak Persepsi Persepsi Seperti Udah Rezeki Nggak Boleh Dilepas Kayak Gitu Itu Mungkin Pertanyaan Untuk Trong Atau Pukat Ada Lagi Satu Lagi Tentang Eksplorasi Migas Apakah Ini Juga Berbahaya Bagi IU Dan Parimba Karena Di Aceh Kan Sedang Ada Beberapa Perusahaan Yang Sedang Melakukan Survei Dan Kemungkinan Melakukan Pengoboran Untuk Explorasi Migas Nah Kalau Ini Menarik Saya Belum Sampai Kesitu Tapi Memang IU Itu Dia Punya Habitat Yang Perkotak Jadi Kalau IU Sukanya Dia Di Habitat Tertentu Nanti Sedang Ketengah Sedikit Nanti Yang Besar Dia Akan Kelaut Lepas Nah Apakah Explorasinya Itu Di Habitat IU Itu Menjadi Pertanyaan Kalau Itu Di Habitat IU Tentunya Dia Akan Berpengaruh Untuk Populasi IU Tetapi Kalau Posisinya IU Berbeda Dengan Mamalia Laut Ada bunyi Sedikit Di bawah Laut Dia Terpengaruh Sehingga Dia kadang Stranded Atau Terdampar Atau Dia Mengubah Navigasinya Tapi IU Dia Tidak Menggunakan Telinga Dia Lebih Menggunakan Reseptor Atau Elektromagnet Yang Ada Di Hidung Dan Sekitarnya Sehingga Kalau Habitatnya Terganggu Atau Rusak Tentunya Dia Juga Berpengaruh Ke IU Tapi Untuk Sampai Detail Di Aceh Posisinya Seperti Apa Itu Memerlukan Reset Lebih Lanjut Mungkin Gitu Kalau Dari Terima kasih Mungkin Yang lain Kalau Mau Menambahkan Mas Jafar Sudah Terjawab Semua Pertanyaannya Satu Barangkali Mbak Yang Masih Simon Mungkin Punya Pengalaman Terhadap Eksplorasi Migas Apakah Ini Juga Berbahaya Bagi IU Dan Teranggapi Oleh Simon Silahkan Teman-teman Juga Bisa Mengatakan Translasi Ya Saya Mungkin Ini Pertanyaan Sangat Pertanyaan Untuk Menjawab Karena Struktura Di Pertanyaan Pertanyaan Bisa Atractive Untuk Pertanyaan Untuk Terhati Tapi Ada Banyak Risks Asosiat Dengan Gas For Habitat Including Accidents Spills Construction Noise Etc That Might Be Linked To And This Needs To Have An Environmental Impact Assessment For An Individual Case Overall We See Across Many Species And We Are Talking About A Total Of Almost Thousand Species For Shreks And Rays Globally That Overfishing Is The Main Threat So In Terms Of Threat To Look At The Experience That We Have Is To Really Focus And Prioritize To Work On Overfishing And I Think What What Has Been Shared By The Other Speakers Is Very Interesting To Look Into Some Of The Conceptions That Might Act As Blockages For Example To Do Catch And And The Kind Of Release And Handling Of The Sharks Etc And Working With Fishers Is We Have Found This The Best Way To Really Have An Impact To Really Work With Them And Find The Solutions With Them And This Can Also Include To Do What Is Called Local Ecological Knowledge Studies Really To Ask Them About What They Know About The Area The Species Their Own Fishing Practice The Potential Change Of Practice To Release Them Or Not Catch Them In The First Place And To Really Also Include Them In Decision Making If Possible What Is Called Participatory Management Oke Baik Kalau Itu Kita Akan Langsung Lanjutkan Untuk Berdiskusi Dengan Peserta Berikutnya Yaitu Imelda Vinolia Ini Tadi Sudah Raisen Juga Mbak Imelda Dari Suara Riau Dot Boleh Diaktifkan Mikrofon Nya Mbak Dan Langsung Saja Disampaikan Pertanyaannya Kepada Pembicara Kita Mau Disampaikan Pertanyaannya Untuk Siapa Mbak Mas Agus Dulu Karena Mas Agus Sudah Pengalaman Soal Penangkapan Apa Soal Seputar Penangkapan Hiyu Dan Pemasalahannya Biasanya Kalau Penangkapan Sudah Ilegal Gitu Atau Sesuatu Yang Ilegal Itu Pasti Ada Cukong Nah Pernah Enggak Mas Dapat Tahu Atau Pernah Meliput Masalah Gimana Cerita Cukong Ilegal Logging Gitu Gimana Dan Kapan Biar Kita Buka Kembali Beritanya Karena Biasanya Tadi Seperti Yang Si Tadi Kalau Masalah Pajar Dia Tanya Kenapa Nasib Melayan Itu Tetap Seperti Biasa Biasa Biasanya Kalau Jadi Bandar Cukong Taya Jadi Saya Tertarik Menanya Soal Cukong Itu Gimana Ceritanya Mereka Terus Kedua Hiyo Itu Kan Kalau Tidak Salah Kroses Mbak Benayang Itu Ada Yang Hidup Di Pedalaman Kali Gitu Kalau Gak Salah Hiyo Bagaimana Tadi Saya Sangat Gembira Karena Ternyata Hiyo Itu Banyak Saya Menyai Berapa Macem Hiyo Membuka Kemarin Pali Bagikan Panitia Itu Kan Sering Kita Jumpa Di Kasar Beberapanya Selain Pari Katanya Ilegal Itu Kan Saya Baru Tahu Ilegal Baru Baru Berapa Tahun Ini Sebelumnya Saya Tahu Itu Ilegal Terus Tadi Saya Bertanya Soal Kan Hiyo Itu Dijual Sudah Ratusan Teri Ratusan Teri Totalnya Kalau Gak Salah Tadi Dalam Data Yang Saya Baca Kalau Melihat Melayan Yang Hanya Bisa Menangkap Sedikit Dengan Pombak Dan Peralatan Dibilang Mas Agus Nah Kemungkinan Kan Yang Menjual Itu Kan Yang Kalau Ilegalnya Mbak Itu Pasti Yang Orang Profesional Dengan Kapal Yang Profesional Nelainnya Bagus Tapi Kalau Yang Sistem Profesional Penangkapannya Itu Yang Sudah Menggunakan Moda Dan Investasi Itu Kan Lebih Banyak Berarti Buar Kontribusi Terhadap Ilegal Dibanding Nelain Itu Sendiri Ya Gimana Pendapat Yang Sudah Pengalaman Saya Nanya Opininya Aja Oke Terima Kasih Mbak Imelda Dari Suara Riau Dotko Bisa Langsung Dijawab Oleh Mas Agus Terlebih Dahulu Mungkin Sayangnya Saya Belum Pernah Melakukan Liputan Soal Bagaimana Perdagangan IU Yang Ilegal Karena Bahkan Saya Awalnya Juga Punya Asumsi Bahwa Kalau Menangkap IU Itu Ilegal Nah Ternyata Ada IU Yang Memang Boleh Ditangkap Tapi Dengan Aturan Ketat Seperti Selektivitas Tangkap Mulai Dari Alat Tangkapnya Masa Pancingnya Di Perbesar Dan Lain-lain Banyak Nah Nah itu Sementara Saya cari Juga Untuk Cukongnya Mungkin Tadi Mas Cukong IU Yang Ditanyakan Cukong Cukong Ini Sementara Saya cari Juga Di Makassar Sudah Ada Sebenarnya Saya Belum Bisa Membuka Itu Berarti Bantar Narkotik Juga Ah Iya Si maaf Ya Kayaknya Tempo Pernah Menurunkan Liputan Soal Tahun Lalu Mungkin Tempo Majalah Tempo Pernah Turunkan Investigasi Iya E-mail Bisa Oke Baik Nah Kalau Gitu Pertanyaannya Juga Bisa Ditanggapi Oleh Mbak Benaya Silahkan Oke Selamat Sore Saya Lagi Ngetik Jawabannya Mohon Bersabar Teman-teman Jurnalist Saya seneng nih pertanyaannya Menarik Semangat Ada Hiu yang Kedalamannya Sampai 6000 Meter Di bawah laut Biasanya itu Hiu laut Dalam Dia Adalah Hiu yang Punya Minyak hati Yang biasanya Disebut dengan Squalene Kalau Teman-teman Ke Toko-toko Obat Senturi Guardian Biasanya Ada Botol-botol Obat Yang disebut dengan Minyak hati Ikan Hius Kalim Nah Itu adalah Hiu yang Laut dalam Itu juga Menjadi Banyak Isu Untuk Bagi Para Konservasionis Karena Hiu laut Dalam Itu yang Tadi Sebenarnya Saya bilang Hamilnya Bisa Dua Tahun Dia Baru Mating Atau Bisa Berkembang Biak Sesudah Umurnya Lebih dari Dua Tahun Itu Menjadi Isu Tersendiri Terus Pertanyaannya Apakah Ada Cukong Atau Apa Namanya Para Pemainnya Tentunya Ada Ini Juga Menarik Kalau Teman-teman Lihat Dari Info Beberapa Tahun Yang Lalu Tahun Lalu Dan Dua Tahun Yang Lalu Hiu Martin Itu Di Indonesia Dilarang Diekspor Tetapi Ternyata Sampai Di Hongkong Ada Beberapa Kontainer Beberapa Ton Kontainer Kayaknya Satu Kontainer Sekitar 20 Ton Kayaknya Satu Kontainer Saya Lupa Isinya Adalah Sirip Hiu Martil Dari Indonesia Jadi Yang Sebetulnya Sudah Dilarang Ekspor Tapi Ternyata Sampai Juga Di Hongkong Jadi Memang Ada Nah Itu Sayangnya Karena Saya Fokusnya Ke Riset Biologi Visoris Dan Pengelolaan Perikanan Tentunya Tidak Sampai Situ Tapi Teman Teman Yang Di Hongkong Nginfo Ini Ada Kontainer Isinya Hiu Martil Dari Indonesia Kata Kamu Bukannya Sudah Dilarang Ekspor Dan Lain-lain Berarti Sebetulnya Memang Ada Jaringan Yang Mengeluarkan Atau Bagaimana Caranya Supaya Sirip Hiu Yang Dilarang Ini Tetap Bisa Dijual Di Sisi Lain Memang Tadi Di Intro Di Perikanan Tuna Sendiri Sebetulnya Hiu Sudah Dilarang Finning Tidak Boleh Kalau Dilakukan Pendaratan Harus Dalam Kondisi Untuk Supaya Di Pelabuhan Bisa Didata Dan Lain-lain Tetapi Finning Tetap Ada Karena Mungkin Teman-teman Nelayan Atau Para Kapal-kapal Besar Itu Mikirnya Palka Yang Besar Seperti Itu Mendingan Diisi Sama Daging Tuna Yang Lebih Mahal Daripada Daging Hiu Yang Nanti Jadi Ikan Asin Sehingga Yang Diambil Finnya Aja Itu Yang Terjadi Dan Itu Memang Masih Terjadi Yang Menarik Si Sirip Hiu Itu Biasanya Untuk Tambahan Duit Tambahan Untuk ABK Jadi Akhirnya Dilaporkan Enggak Di Pelabuhan Tentunya Enggak Karena Dia Udah Tentengan Turun Dari Pelabuhan Udah Tentengan Terus Karena Ini Ngomongnya Sama Jurnalis Mungkin Nanti Bisa Investigasi Seberapa Jauh Karena Itu Memang Di Luar Kapasitas Saya Jadi Keluannya Udah Tentengan Dan Itu Duit Tambahan Untuk Kapten Duit Tambahan Untuk ABK Dan Itu Sudah Dianggap Biasa Tetapi Di Sisi Lain Kalau Mau Ditelusuri Legal Atau Ilegal Tentunya Itu Ilegal Tapi Buktinya Mana Kan Juga Sulit Itu Yang Terjadi Itu Untuk Yang Dua Pertanyaan Dari Mbak Emelda Terima kasih Menarik Banget Berarti IU Yang Sering Ditangkap Itu Kalau Di Lodal Kan Sulit Ditangkap Kalau Yang Sering Ditangkap Itu Sebenarnya Oleh Nelayan Itu Dengan Para Atau Kapal Kapal Besar Sekalipun Itu Yang Mana Kedua Tadi Kan Triliunan Berarti Yang Data Yang Dikasih Oleh Simon Juga Mbak Benaya Itu Sebenarnya Data Yang Ditangkap Legal Atau Ilegal Saya Kurang Prosek Tadi Kita Pengen Tahu Berapa Yang Maksudnya Data Yang Bisa Didapat Walaupun Kita Tidak Tahu Data Pasti Tapi Yang Kira Kira Ilegal Kalau Memang Beratusan Triliun Berarti Kan Lebih Banyak Yang Mafia Itu Kan Orang Yang Berteknologi Atau Yang Curang Yang Punya Lembaga Tertentu Terus Ilegalnya Ini Yang Kita Harus Jaga Sebenarnya Kalau Enggak Itu Yang Saya Mau Tahu Jadi Bio Yang Bana Tadi Dari 6.000 Meter Kembal Nelayan Biasa Enggak Bio Yang Seperti Itu Yang Canggih Bisa Jadi Jual Mahal Hapinya Minyak Yang Tanya Sama Saya Tadi Sedang Mengetik Jawaban Harap Bersabar Saya Jawab Dulu Oke Mbak Imelda Terima Kasih Menarik Sebetulnya Hiyu Ketangkap Di Semua Jenis Alat Tangkap Karena Dia Hidupnya Dari Mulut Sungai Tadi Ada Yang Terdampar Ya Banyak Juga Yang Terdampar Jadi Dia Renang Nyari Makan Tiba Tiba Arusnya Surut Terdampar Iyu Banteng Saya Juga Melakukan Diskusi Itu Bersama Pak Darmadi Beberapa Tahun Yang Lalu Menarik Karena Semua Hiyu Ada Di Area Perairan Kita Itu Selalu Hampir Semua Ada Dari Berbagai Macam Spesies Berbagai Macam Ukuran Nah Kalau Yang Tadi Laut Dalam Dia Walaupun Hidupnya Di Kedalaman 6000 Meter Misalnya Laut Kedalaman Begini Dia Kedalaman Segini Dia Di Musim tertentu Dia Berenang Kedalaman 1000 Atau 800 Meter Doang Nah Saat Itulah Ditangkap Oleh Nelayan Nelayan Yang Nangkep Laut Dalam Itu Sebetulnya Nelayan Nelayan Tradisional Nelayan Pakai Pancing Kecil Ukuran 7 Ukuran 7 Sampai 12 Ukurannya Kecil Pancing Jadi Makanya Hiu Laut Dalam Itu Biasanya Musiman Karena Di musim Tentu Dia Bermigrasi Ke Perairan Yang Lebih Dangkal Terus Ketangkap Nah Itu Yang Terjadi Terus Tadi Pertanyaannya Ya Memang Data Itu Dari Data Legal Atau Data Ilegal Kalau Yang Data Dari Saya Adalah Hasil Tangkapan Dari Perikanan Yang Legal Dari Perikanan Yang Perikanan Tangkap Yang Didaratkan Sehingga Itu Data Hiu Yang Masih Boleh Ditangkap Sedangkan Hiu Tidak Boleh Ditangkap Hanya Ada Hiu Dan Pari Air Tawar Itu Hampir Bisa Dibilang Tidak Ada Data Perikanannya Nah Itu Menjadi Satu Tantangan Dimana Kita Bisa Ngomong Perikanan Hiu Kita Pengelolaan Perikanan Atau Perlindungannya Berhasil Kalau Tidak Ada Pendataan Kalau Hiu Mungkin Pendataannya Bisa Berenang Renang Tagging Tapi Kalau Pari Gergaji Yang Ada Gergaji Yang Gergajinya Mahal Ya Orang Walaupun Nangkep Nggak Sengaja Dia Milih Ngejual Secara Ilegal Dan Itu Memang Di luar Kapasitas Saya Mungkin Nanti Kalau Teman Teman Bisa Melakukan Investigasi Menarik Karena Di Riau Sendiri Banyak Pari Air Tawang Banyak Pari Gergaji Beberapa Tahun Lalu Mongabai Nangkepnya Itu Di Datanya Di Riau Saya Lupa Siapa Yang Yang Liput Mas Agus Saya Lupa Tapi Itu Data Liputan Dari Mongabai Di Riau Itu Ada Pari Gergaji Ukurannya 5-6 Meter Warnanya Kuning Fristis Fristis Saya Nggak Pernah Lihat Itu Sebesar Itu Dan Itu Itu Terima Kali Terdata Di Indonesia Di Riau Itu Menarik Jadi Data Yang Ada Di Saya Itu Kebetulan Adalah Data Legal Data Tangkapan Untuk Data Ilegal Atau Dilarang Tangkap Itu Ternyata Banyak Dipasang Dari Indonesia Berarti Raporan Ketika Secara Infiris Ternyata Ada Yang Tanda Putir Gitu Ya Memang Masih Ada Tetapi Dimananya Nggak Tau Karena Memang Masih Karena Dia Ilegal Melayan Juga Udah Tau Dia Ilegal Dia Nggak Ngomong Dia Nanggap Huy Gaji Itu Jadi Duit Ternyata Sekian Besarnya Ada Dari Indonesia Dari Data Yang Secara Legal Dari Indonesia Tetapi Itu Ya Tetapi Itu Diluar Dari Pari Yang Dilindungi Kita Punya Lebih Dari 100 Pari Dan Itu Adalah Jenis Pari Pari Lainnya Oke Baik Terima kasih Mbak Imelda Yang Sudah Ikut Berdiskusi Dan Tadi Saya Juga Ngeliat Ada Yang Rais Hand Yaitu Jaka Mas Jaka Dari Mongabay Ini Mau Memberikan Pertanyaan Atau Memberikan Komentar Silahkan Mas Jaka Mau Nanya Mbak Silahkan Pertanyaannya Untuk Narasumber Kita Yang Mana Yang Yang Mana Yang Bisa Tiga Tidaknya Simon Terkait Yang Pertanyaan Tadi Yang Belum Terjawab Kan Titik Apa Namanya Hiu Dan Pari Ini Jadi Rentan Itu kan Exploitasinya Kan Nah Mungkin Untuk Simon Apakah Tadi kan Males Apa Indonesia Malaysia Termasuk Yang Trader Apakah Ada Jaringan Korporasi Yang Kemudian Memancing Exploitasi Ini Misalnya Kan Ini Jatuhnya Konsumen Konsumsi Jadi Apakah Kita Ada Penelitian Yang Jaringan Korporasi Yang Membuat Permintaan Semakin Tinggi Oke Baik Mas Jaka Kalau Gitu Langsung Saja Kita Beri Kesempatan Simon Untuk Menjawab Seputar Jaringan Korporasi Yang Menyebabkan Exploitasi Hiu Atau Pari Itu Apakah Ada Silakan Simon So Regarding The Cooperation I Hope I Understood The Question Correctly So There Are Consumer Campaigns That Are Being Done Also And There Is Some Collaboration Also With Corporate Corporations In Order To Improve The Traceability I Think One Important Point To Remember Is Also Coming Back To What Benaya Has Said Not All Shike Species Are Illegal It's Very Difficult To Manage What You Do Not Have Any Data On And It's Very Difficult Also To Look Into Trade Where The Data Is Too Blurry Where You Really Don't Know What Product Categories You Are Talking Of And What Species You Are Talking Of So In The IUUF There Is Illegal Unmanaged And Unregulated And In Order To Manage Some Of The Shark Fisheries Particularly The Traditional Shark Fisheries It Is Often Very Important To Work With The Communities So Doing Prohibitions Alone Will Not Work Out In Order To Improve The Conservation In Many Cases Because As Benaya Has Said Sometimes They Just Don't Report It Anymore Because In Case They Know This Is An Illegal Species They Will Not Report It So There Will Be No Gain For The Protected Species In That Case One Of The Solutions In That Can Be First Of All To Work On Something That Is Called Co Management So It Includes The Communities As Stakeholders To Develop The Management And The Regulations And The Decisions To Contribute With The Knowledge That They Have To Contribute Also The Data On Their Catches To Find Ways On Talking To Them What Species Are Catching Now What Species Did They Use To Catch Is There Any Change For Example And In This Type Of Fisheries This Might Be The Most Efficient Way Whereas In Commercial Fisheries You Need To Work On The Transparency And Working On Transparency Here I'm Not An Expert For The Indonesian Fisheries So We Have Colleagues In WWF Indonesia Who Might Be Much More Suited Or From Other NGOs Or Research To Reply To This But There Are Several Ways Of Improving Transparency Of The Fishery Which Is The First Step To Have Trace Ability And Here The Corporations That You Ask For Come In Place Because Also They They Can Rarely Go Themselves On The Vessels To Do The Controls But They Can Support The Controls And They Can Also Kind Of Tell To Their Consumers The Story That They Are Doing If They Do This Kind Of Support Work So And This Is Interestingly Enough Not Only Linked Which Is Either Secondary Target Catch Actually So It Is Being Landed So It Is Being Calculated That They Catch It But There Is Just No Management Or It Is Really Bycatch That Is Being Discarded And Not Wanted So There Are Several Aspects To This We See A Big Problem When Shark Catch Is Called Bycatch When It Actually Is A Consider Part Of The Catch And Is Being Management And They Say Well My Main Target Species Is Giving An Example Tuna And 25% Of My Catch Is Shark And I Am Selling This But It Is Less Valuable And I Not Managing This So This Should Be Managed As Well In Order To Have Sustainable Fisher And Corporates Should Ask For Trace Ability They Should Ask For Measure They Should Support In This Bigger Corporation Should Invest In Improving Sustainability And They Can Also Work With The Consumers Where They Are Often The Most Direct Communication Channel To Consumers To Inform Them About What They Supporting And Also About Their Products I Hope I Can Answer It Baik Wah Ini Menarik Sekali Ya Diskusi Kita Siang Hari Ini Seputar IUUF Serta Rantai Dagang Hiu Dan Pari Nggak Berasa Kita Sudah Ngobrol Selama Kurang Lebih Dua Jam Dan Sekarang Kita Sudah Masuk Di Penghujung Acara Workshop Ini Dan Saya Lihat Banyak Teman Teman Yang Masih Terus Berdiskusi Lewat Kolom Chat Sekarang Langsung Saja Kita Lanjutkan Untuk Para Pembicara Yang Sudah Menanggapi Pertanyaan Dan Juga Memberikan Materi Bagi Kita Di Kesempatan Workshop Ini Untuk Memberikan Closing Statement Di Penghujung Acara Workshop Kita Kepada Mas Agus Silahkan Mas Memberikan Closing Statement Singkat Saja Apa Yang Mau Disampaikan Ya Oke Aduh Saya Bingung Kalau Ditanya Closing Ya Saya Masih Apa Masih Pak Siapa Saya lupa Namanya Ya Kalau Memang Ingin Menghentikan Penangkapan Hiyo Ya Berhenti Untuk Memakan Hiyo Tugas Jurnalis Saya Kira Untuk Mendorong Itu Biar Orang Berhenti Makan Hiyo Nah Pesan Untuk Sesama Jurnalis Tidak Makan Ikan Hiyo Ya Mungkin Kalau Mau Ngobrol 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 Bisa Ya Sangat Terbuka Oke Dan Jangan Makan Jangan Makan Satu Ayang Satu Liar Jangan Makan Satu Ayang Termasuk Hiyo Ya Baik Berikutnya Dari Simon Apakah Ada Closing Statement Atau Pesan Yang Ingin Disampaikan Kepada Rekan Rekan Jurnalis Di Indonesia Silahkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Discussion So We Think That The Sustainable Management Of These Fisheries Is Very Important For The Futures Of Our Ocean Informed Choices Of Consumers Are Also Very Important And At The Core Of All Of These Transparent Fisheries And Traceable Supply Chains Thank You Very Much Terima Disampaikan Terakhir Di Acara Workshop Ini Bagi Teman-teman Jurnalis Ya Mungkin Kalau teman-teman Jurnalis Lihat saya Yang Mau saya Sampaikan Banyak Lagi Oke Terima kasih Kesempatannya Menarik Sekali Saya Minta Tolong Ke teman-teman Jurnalis Ketika nanti Memberitakan Sesuatu Tolong Diberitakan Secara Objektif Bagaimana Hiu ini Penting Bagaimana Untuk Teman-teman Yang punya Privilege Tidak makan Hiu Tolong Tidak makan Hiu Tolong Tidak Mengkonsumsi Ikan Ini Karena Dia Merupakan Salah Satu Yang Harus Prioritas Kita Lesarikan Populasinya Di Alam Mungkin Itu Dan Tolong Ya Itu Untuk Teman-teman Jurnalis Sebagai Ujung Tombak Dari Pemberitaan Pemberitaan Hiu Seperti Itu Terima Kasih Terima Kasih Banyak Mbak Benaya Dan Juga Pembicara Kita Yang Luar Biasa Hari Ini Mas Agus Mawan Jurnalis Dari Mongabay Indonesia Dan Simon Niedermuller Regional Project Manager WWF Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Juga Bagi Rekan-rekan Jurnalis Yang Sudah Bergabung Pada Workshop Sesi Pertama Yang Bertemakan Seputar IUUF Dan Juga Shark And Ray Product Supply Chains Teman-teman Semua Yang Sudah Bergabung Di Kesempatan Kali Ini Jangan Lupa Untuk Mengisi Link Absent Yang Sudah Tersedia Di kolom Chat Dan Juga Bagi Peserta Di Pohon Untuk Mengisi Prites Karena Ini Sifatnya Wajib Untuk Mengisi Prites Dan Juga Besok Kita Akan Ketemu Lagi Di Workshop Yang Dipersembahkan Oleh AJF Dan Besok Yang Akan Menjadi Pembicara Pada Workshop Ini Adalah Philip Jacobson Contributing Editor Dari Mongabay Dan Juga Hairul Anam Dari Tempo Magazine Oke Sekali Lagi Sampai Ketemu Besok Di Webinar Berikutnya Yang Dipersembahkan Oleh Environmental Justice Foundation Kita Akan Berjumpa Lagi Di Jam 2 Siang Besok Pastikan Anda Sudah Hadir Mengikuti Sesi Berikutnya Besok Saya Ines Nirmala Dari KBR Mengucapkan Terima Kasih Banyak Dan Kita Akhiri Workshop Ini Sampai Disini Sampai Jumpa Lagi Dah Terima Kasih Banyak